Pernahkah kamu mendengarnya, mata energi spiritual muncul di desa delapan rumput? Ya Tuhan, itu adalah mata energi spiritual. Benda yang sangat berharga, ayo pergi dan ikut bersenang-senang. Lupakan tentang kami. Tempat itu sudah lama penuh sesak. Banyak kultifator yang bertempur di sana. Kudengar banyak orang telah meninggal. Bahkan para murid gerbang delapan telah muncul di sana. Nah, sekarang, mereka yang bisa memasuki desa kecil itu adalah mereka dengan kultifasi tinggi, setidaknya di tahap jiwa baru lahir. Beberapa orang yang berkultifasi sendiri di restoran sedang membicarakan tentang mata energi spiritual di desa delapan rumput. Muyu juga mendengarkan mereka. Dia telah meninggalkan kota Lansi dan menetap di kota kecil untuk beristirahat. Dua hari ini, dari waktu ke waktu, dia akan mendengar berita tentang mata energi spiritual di desa delapan rumput. Muyu tidak terkejut dengan ini. Pagi ini, saya mendengar bahwa klan iblis juga muncul di desa delapan rumput, kata seorang kultifator diri secara misterius. Apa, bukankah klan iblis sudah lama menghilang? Beraninya mereka keluar, rekan lainnya berkata dengan terkejut. Kau terlalu bodoh. Klan iblis telah muncul di kota-kota klan manusia selama beberapa bulan terakhir. Klan iblis sangat berani. Tidak ada yang akan menghukum mereka. Menghukum. Sepuluh bulan yang lalu, Raja Iblis keraputi kehabisan lapisan langit kedua. Saat itu, masalah ini menimbulkan keributan. Setelah Raja Iblis keraputi muncul, klan iblis menjadi sepuluh kali lebih kuat. Raja Iblis keraputi sengaja muncul bersama klan iblis. Siapa yang berani menghukum Raja Iblis? Bahkan gerbang delapan pun tidak berani. Lupakan, bagi delapan gerbang, selama itu tidak mempengaruhi kepentingan mereka sendiri. Mereka terlalu malas untuk peduli pada Raja Iblis keraputi. Saya mendengar bahwa Raja Iblis keraputi dibebaskan oleh murid dari sekte Kualipil bernama Muyu. Jika Raja Iblis keraputi ingin bersaing dengan manusia untuk benua tiga lapis, maka Muyu akan dikutuk selamanya. Tidak masalah. Bagaimanapun, ku dengar dia terjebak di lapisan surga kedua dan tidak bisa keluar. Ketika Suai Kecil mendengar ucapan aneh ini, dia ingin berdiri dan dengan bangga berkata, Aku, Huhan San, sudah lama kembali, tetapi Muyu menutup mulutnya dengan erat. Jangan terlalu banyak bicara. Muyu diam-diam memakan makanannya dengan ekspresi tak berdaya. Selama beberapa hari terakhir, dia dapat mendengar diskusi seperti itu kemanapun dia pergi. Pada saat ini, tidak mengherankan jika dia telah menjadi sasaran kutukan semua orang di dunia budidaya. Yang membuatnya marah dan bahkan sedikit konyol adalah dia mendengar bahwa murid-murid gerbang neraka dan gerbang kehidupan dan kematian dipuji oleh dunia budidaya. Dikatakan bahwa mereka telah membayar harga yang sangat mahal untuk mencegah lahirnya Raja Iblis Keraputi. Bahkan kematian Gui Suanyu dipuji sebagai kematian yang hebat. Muyu hampir memuntahkan setegup darah ketika mendengar ini. Untuk menangkap Raja Iblis Keraputi, Gui Suanyu telah menggunakan sembilan formasi kepemilikan. Harga dari sembilan formasi kepemilikan adalah jiwa ratusan dan ribuan orang. Seharusnya itu menjadi masalah yang akan menimbulkan murka langit dan kebencian masyarakat. Namun, para kultifator tidak melihat kebenarannya. Sebaliknya, mereka memuji Iblis. Aku melihat manusia di antara klan Yao di desa delapan rumput. Dia seorang gadis. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa disihir oleh klan Yao. Bahkan Muyu pun tersihir oleh Iblis, apalagi seorang gadis kecil. Ketika Muyu mendengar ini, dia tidak bisa lagi tenang. Seorang gadis manusia dari klan Yao. Bukankah itu Kiao Sui? Dia telah membiarkan Raja Iblis Keraputih melarikan diri dari lapisan surga kedua karena Kiao Sui. Dia tidak ingin Kiao Sui dikendalikan oleh kekuatan Yumon di tubuhnya. Ketika mereka berada di lapisan langit kedua, para murid gerbang neraka, gerbang kehidupan dan kematian, dan sekte lainnya telah mengepung mereka. Kiao Sui dan Raja Iblis Keraputih hampir ditangkap. Demi keselamatan Kiao Sui, dia tidak punya pilihan selain membiarkan Raja Iblis Keraputih membawa pergi Kiao Sui. Kiao Sui memiliki kemampuan mengendalikan air. Ini sangat penting. Muyu masih memiliki harta karun air Yumon, roh air. Beberapa hari yang lalu, roh air dan Muling bergabung untuk menghasilkan efek yang tidak terduga. Mereka telah memukuli Huo Yumeng hingga babak belur. Benar-benar tidak terduga. Namun, roh air bukan milik Muyu. Dia harus mengembalikan roh air ke Kiao Sui sehingga dia bisa melindungi dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, dia harus melakukan perjalanan ke desa Delapan Rumput. Muyu tidak pernah memberitahu Kiao Sui alasan mengapa dia membantunya, terutama karena dia tidak punya kesempatan. Tapi sekarang setelah dia bertemu dengannya, dia harus menjelaskannya padanya. Sepertinya aku harus menggunakan teknik mengubah penampilan lagi. Muyu sekarang menjadi buronan penjahat di dunia budidaya. Dia seharusnya dikurung di lapisan surga kedua. Agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu, dia harus sedikit mengubah penampilannya. Ketika Muyu mencuri sesuatu dari pohon mati, pohon mati itu menggunakan organisasi, siluet, untuk melacaknya. Untuk menghindari pengorganisasian, dia sengaja mempelajari teknik mengubah penampilan, tetapi tekniknya tidak terlalu bagus. Muyu tidak terlalu menyukai teknik mengubah penampilan. Walaupun teknik penggunaan energi spiritual untuk mengubah penampilan seseorang ini sangat efektif, namun akan membuat wajah seseorang menjadi sangat tidak nyaman. Yang terpenting dia selalu tidak bisa mengubah penampilannya menjadi penampilan idealnya. Dengan bantuan Little Suai, dia akhirnya menyamar sebagai pemuda yang gegabuh. Awalnya, dia ingin memprotes, tapi Suai kecil berkata bahwa pemuda yang gegabuh tidak akan menarik perhatian. Kalau dipikir-pikir, Suai kecil sepertinya benar, jadi dia setuju. Lain kali, aku akan menyamar sebagai pria tampan. Muyu merasa tidak puas, dan kemudian secara narsis berpikir bahwa penampilan aslinya sudah sangat cantik, jadi dia tidak memerlukan operasi plastik apapun. Pergelangan kakimu mudah terkilir jika kamu terlalu tampan. Tahukah kamu betapa tak berdayanya anak-anak tampan? Misalnya, spesies tampan seperti saya selalu mendapat banyak tekanan. Tekanan, tekanan apa? Ini pertama kalinya Muyu mendengar bahwa menjadi tampan itu membuat stres. Aku tampan, jadi semua orang menyukaiku dan ingin bermain denganku. Tapi tidak ada yang tahu kalau yang sebenarnya aku suka adalah makanan enak. Kamu tidak akan bisa memahami kesepian karena tidak dipahami oleh orang lain. Si tampan kecil mengulurkan kaki kecilnya untuk membelai rambut putih di keningnya. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Muyu meraih siausuai dan langsung memasukkannya ke dalam sakunya. Dia masih tidak mengerti bagaimana siausuai mendefinisikan kata, tampan. Itu sama sekali tidak, tampan. Itu hampir tidak bisa disebut lucu. Tapi ketika orang lain mengatakan itu lucu, wajahnya terlihat jijik. Muyu tidak begitu memahami pandangan hidup siausuai. Apakah dia suka makan, tampan? Apakah menjadi, tampan, selalu bersifat narsis? Setelah berdandan, dia menemukan seseorang untuk menanyakan arah desa delapan rumput, dan kemudian bergegas ke desa delapan rumput. Pada saat ini, ada banyak petani yang marah berdiri di luar desa delapan rumput. Mereka dengan marah mengkritik klan iblis di desa, tapi tidak ada yang berani melewatinya. Metode Raja Iblis Keraputi sangat mudah. Begitu tiba, ia langsung melemparkan semua manusia keluar dari desa delapan rumput, dan kemudian masuk dengan klan iblisnya sendiri. Jika ada kultifator buta yang berani melewatinya, mereka pasti akan dipukuli dan diusir. Fakta bahwa Raja Iblis Keraputi belum membunuh siapapun sejauh ini sudah dianggap sebagai orang yang pemarah. Tak satupun dari para pembudidaya yang hadir berani menantang Raja Iblis Keraputi. Pada awalnya, Raja Iblis Keraputi bahkan bisa kehabisan Pilkauldron Sek. Kalau dipikir-pikir, Sekte Pilkauldron adalah sekte kuno dengan warisan yang kaya dan orang-orang berkemampuan yang tak terhitung jumlahnya, tapi sayangnya, mereka tidak bisa menghentikan Raja Iblis Keraputi. Bagaimana mereka bisa mengandalkan prajurit udang dan jenderal kepiting tahap Naschen Sol ini? Klan Iblis telah bertindak terlalu jauh, kita tidak boleh membiarkan mereka pergi. Benar, bagaimana klan Iblis bisa mencemari desa manusia kita? Cepat keluar, aku ingin kamu bertarung sampai mati. Itu benar, keluarlah jika Anda memiliki kemampuan, sekarang kami akan membiarkan Anda melihat kekuatan sebenarnya dari klan manusia kami. Banyak penggarap tahap Naschen Sol berteriak-teriak. Tak satupun dari orang-orang ini memiliki kemampuan untuk berdiri di depan orang banyak, dan mereka hanya berani membalas dan memamerkan keunggulan mereka sejenak. Namun, ada satu hal yang pasti. Sebelum kepemilikan mata energi spiritual desa delapan rumput ditentukan, itu adalah milik semua petani. Orang-orang ini awalnya berkultivasi di desa, tetapi pada akhirnya, Raja Iblis Keraputi tanpa basa-basi mengusir mereka. Benar-benar tidak sabar, cepat cari seseorang yang bisa angkat bicara. Kalian sekelompok orang yang tidak berguna, saya selalu merasa bahwa keseluruhan level klan manusia telah diseret ke bawah oleh Anda. Seribu tahun yang lalu, klan manusia tidak selemah dirimu. Jika tidak ada yang datang besok, maka desa ini akan menjadi milikku di masa depan. Raja Iblis Keraputi dengan malas berjalan keluar dan berdiri di pintu masuk desa dengan tangan bersilang di depan dada. Dia memiliki penampilan pemberontak seperti bandit. Begitu dia keluar, aura menakutkan langsung menyelimuti semua orang, membuat semua orang hampir kehabisan akal. Mereka gemetar ketakutan dan tidak bisa berkata apa-apa. Para pembudidaya yang mengayunkan tinju mereka dan mengatakan bahwa mereka akan bertarung sampai mati dengan klan Iblis merasa ketakutan sesaat. Mereka bahkan tidak berani bernapas. Kamu, tunggu, kami akan mencari seseorang untuk bertarung sampai mati bersamamu. Setelah sekian lama, akhirnya seseorang angkat bicara. Beberapa saat yang lalu, dia mengatakan bahwa dia akan naik secara pribadi, tetapi ketika dia melihat sikap Raja Iblis Keraputi yang mengesankan, dia segera berubah pikiran. Ya, jangan terlalu bangga, sosok kuat klan manusia kita belum tiba. Banyak orang yang menggema, namun suaranya seperti dengungan nyamuk, sama sekali tidak memiliki semangat sebelumnya. Sekarang, Raja Iblis Keraputi, yang telah memulihkan budidayanya, berdiri di sana seperti gunung yang menekan hati semua orang. Kata-katanya berbobot 10 ribu pound, dan tidak ada yang mampu menanggungnya. Di belakang Raja Iblis Keraputi berdiri sekitar selusin anggota klan Iblis muda. Semua anggota klan Iblis ini memiliki aura yang luar biasa. Yang terlemah di antara mereka berada di tahap Naschen Sol, sementara beberapa di antaranya berada di tahap out of body. Anak-anak muda yang luar biasa seperti itu sangat langka di klan manusia. Lihat, Kak Kiaosue ada di sana. Suai kecil diam-diam menjulurkan kepalanya. Kemudian, seolah dia memikirkan sesuatu, matanya dipenuhi fantasi yang tak ada habisnya. Dia berkata, Saudari Kiaosue memberi saya kesan terdalam pada hari itu ketika dia melompat dari tebing. Kami mengawasinya dari bawah. Ae ya, andai saja dia mengenakan rok hari itu. En, benar, sayang sekali. Bah, bocah nakal, omong kosong apa yang kamu pikirkan. Muyu mengetuk kepala Suai kecil. Kemudian, dia melihat sosok familiar di kejauhan dan meluruskan kerah bajunya dengan sangat serius. Kiaosue mengenakan jubah putih hari ini, yang sangat menarik perhatian di kalangan klan iblis. Auranya sebening es dan murni seperti batu giyok, tanpa keliaran klan iblis. Dia seperti bunga terate yang muncul dari lumpur, membuat orang mengaguminya. Yang K ingin pergi dan berbicara dengan Kiaosue, tapi dia menahan diri. Sekarang klan iblis telah muncul di sini, sekte lain pasti telah mendengar berita tersebut dan bergegas untuk bernegosiasi dengan klan iblis. Identitas Muyu saat ini sangat sensitif. Dia telah dituduh sebagai kaki tangan klan iblis oleh para pembudidaya diri. Jika dia berlari saat ini, dia akan benar-benar dituduh sebagai kaki tangan klan iblis dan tidak akan pernah bisa membersihkan namanya. Yang Kai bermaksud mengamati situasinya terlebih dahulu sebelum menemukan kesempatan untuk berbicara dengan Kiaosue sendirian dan mengembalikan Suiling padanya. Begitu Raja Iblis keraputi kembali, dia memimpin anggota klan iblis ke depan umum. Faktanya, siapapun yang memiliki pandangan tajam akan tahu bahwa alasan klan iblis muncul di sini bukan hanya untuk merebut inti energi dunia. 272 Di desa Delapan Rumput, Kiaosue duduk di atap gubuk jeraminya dan menatap kosong ke bulan di langit. Bulan itu sangat bulat, dan tampak seperti seorang pria muda sedang memandangnya. Nak, apa yang kamu pikirkan? Seorang pemuda iblis tampan duduk di samping Kiaosue sambil tersenyum hangat. Dia menatap Kiaosue dengan mata penuh kasih sayang. Kakak Sinyun, kenapa kamu tidak berkultifasi? Kiaosue kembali sadar dan tersenyum. Iblis ini bernama Long Sinyun, dan dia memiliki status yang sangat tinggi dalam ras iblis. Sil-sila paling terhormat dari klan Yao adalah Raja Iblis Naga Azure, yang merupakan pemimpin klan. Raja Iblis Naga Azure dan Raja Iblis Keraputi adalah dua raja iblis yang tersisa di antara sepuluh raja iblis klan Yao. Long Sinyun cerdas dan memiliki penampilan luar biasa. Dia diakui sebagai iblis nomor satu di antara generasi muda ras iblis. Dia keluar bersama Keraputi kali ini untuk berlatih. Long Sinyun tersenyum. Lalu kenapa Kiaosue tidak berkultifasi? Apakah kamu masih memikirkan orang itu? Kiaosue menghela nafas. Kami bisa lolos dari surga kedua karena dia. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Meskipun kita berhutang budi padanya, dia tetaplah manusia. Kiaosue, kamu harus bersiap. Jika ada konflik antara ras iblis dan ras manusia, dia akan memilih untuk membantu umat manusia dan bukan kita. Long Sinyun sangat memperhatikan Muyu. Dia sudah lama menyukai Kiaosue, tetapi Kiaosue selalu bersikap suam-suam kuku terhadapnya dan hanya memperlakukannya sebagai kakak laki-laki. Dia tidak menyangka Kiaosue akan mengkhawatirkan manusia setelah kembali dari surga kedua. Bagaimana dia bisa menerima hal itu? Nak, apa yang kamu bicarakan? Kiaosue juga manusia. Bukankah dia ada di pihak kita? Anda selalu memandang rendah manusia. Apakah kamu juga meremehkan Kiaosue? Kraputi muncul di belakang mereka dan bertanya. Kakek kera, tentu saja aku tidak bermaksud begitu. Kiaosue jauh lebih kuat dari manusia itu. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengannya? Long Sinyun berkata dengan canggung. Meskipun dia adalah cucu dari Azur Dragon, dia tidak berani gegabuh di depan Raja Iblis Kraputi. Jika kamu bertanya padaku, kecil ras manusia itu jauh lebih kuat dari kalian para Iblis kecil. Jangan pernah meremehkan potensi yang dimiliki manusia. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Menurut Anda mengapa ras monster kita ditindas oleh manusia selama bertahun-tahun? Raja Monster Kraputi berbicara dengan lugas. Hal ini berkaitan dengan karakternya. Sing Yun mendengus dalam hatinya, tapi dia tidak berani membantah. Kiaosue memandangi bulan, dan sosok Muyu melekat di benaknya untuk waktu yang lama. Kakek Azur Dragon sudah memikirkan cara untuk memulai kembali susunan teleportasi. Kamu harus bertahan. Susunan teleportasi klan Yao agak mirip dengan susunan teleportasi klan manusia. Setelah arai teleportasi ditutup dan diaktifkan kembali, diperlukan waktu beberapa tahun untuk pulih. Namun, susunan teleportasi klan Yao tidak secermat yang dimiliki klan manusia. Oleh karena itu, selama mereka menemukan cara untuk mengisi kembali energi spiritual yang hilang dari susunan teleportasi, mereka akan dapat mengaktifkannya kembali. Ketika seorang kultifator ras monster menggunakan susunan teleportasi, kekuatan sobeknya cukup kuat, namun para kultifator ras monster secara alami dilahirkan dengan kulit dan daging yang tebal, sehingga mereka mampu menahannya. Jika manusia menggunakan susunan teleportasi ras monster, kemungkinan besar mereka akan tergeletak di tanah. Ini juga alasan mengapa Kiaosue menyerahkan Suiling kepada Muyu. Kalian semua, semangatlah. Kami tidak muncul di hadapan klan manusia dengan meriah hanya untuk merebut mata ki spiritual. Jika kita tidak menunjukkan kekuatan kita kepada klan manusia, mereka akan mengiraki taras monster mudah ditindas. Mata Raja Monster Kera Putih berbinar. Suatu malam telah berlalu, Muyu, seperti banyak petani lainnya, sedang menunggu di luar desa delapan rumput. Sementara yang lain menunggu bala bantuan datang dan memberi pelajaran kepada para pembudidaya monster Aceh, Muyu sedang mencari kesempatan untuk bertemu dengan Kiaosue. Dia awalnya ingin berbaur dengan tanaman dan menyelinap ke desa delapan rumput, tetapi berpikir bahwa Raja Monster Kera Putih telah memulihkan budidayanya dan merupakan monster berusia seribu tahun, akan merepotkan jika dia ditemukan. Raja Monster Kera Putih, kenapa kamu tidak keluar dan menemuiku? Saat semua orang menunggu dengan cemas, suara nyaring dan jelas menyebar ke seluruh desa delapan rumput. Suara ini penuh energi dan panjang serta berlarut-larut, seperti lonceng kuno, menyebabkan pikiran semua orang bergetar. Banyak kultifator mengungkapkan ekspresi bahagia. Akhirnya, ada seorang ahli klan manusia yang bisa berbicara. Fluktuasi aneh muncul di langit di atas desa delapan rumput, seperti riak di air, dan tiga sosok perlahan muncul. Berdiri di tengah adalah seorang lelaki tua berpakaian katun. Rambut dan janggutnya berkibar tertiup angin, memberinya aura abadi. Kulitnya kemerahan, dan aura di sekitar tubuhnya beredar samar-samar, menyebabkan jantung orang berdebar-debar. Di sebelah kanannya adalah seorang wanita bertelanjang kaki yang sangat cantik. Jika bukan karena tidak ada pupil di matanya yang aneh, dia pasti akan membuat orang jatuh cinta padanya. Ada juga seorang pria berseragam pil cauldron sekte dengan pola dao di tubuhnya. Dia bersandar pada tongkat dengan mata sedikit tertutup, terlihat sangat santai. Begitu ketiga orang ini muncul, banyak pembudidaya berseru kaget. Semua orang berbisik dan mulai mendiskusikan asal-usul ketiga orang ini. Ketiga orang ini memang memiliki latar belakang yang hebat. Orang tua di tengah bernama Chang Wan Zi, seorang senior penyendiri dari sekte Suan Ling. Senioritasnya sangat tinggi, dan budidayanya tidak terduga. Wanita itu berasal dari sekte Debu Merah. Dia terlihat muda dan cantik, tapi usia sebenarnya sudah sangat tua. Orang-orang memanggilnya peri piau-miau. Rambut hitamnya tergerai sampai ke pinggang, dan dia mengenakan gaun kasa ungu. Dia diberkahi dengan baik dan bertelanjang kaki dengan gelang kaki emas di pergelangan kakinya. Orang terakhir adalah senior tua dari pil cauldron sek, Yuan Hua Daois. Penganut Tau Yuan Hua adalah paman bela diri dari master sekte Kuali Pil saat ini. Dia berasal dari generasi yang sama dengan lelaki tua yang menjaga pavilion yang dikenal Muyu. Dikatakan bahwa kualitas ramuan yang dia sempurnakan setidaknya satu tingkat lebih tinggi. Ini berarti ramuan asli kelas 5 akan setara dengan ramuan kelas 6 setelah disempurnakan olehnya. Kemampuan alkimia yang menantang surga semacam ini sungguh menakjubkan. Tauis Yuan Hua tentu saja punya alasan untuk datang ke sini. Di masa lalu, Raja Iblis Keraputi telah melarikan diri dari sekte Kuali Pil dan menyebabkan kekacauan di sekte tersebut. Begitu banyak senior yang terampil dari pil cauldron sekte telah menyerang bersama-sama, tetapi mereka masih tidak dapat menangkap Raja Iblis Keraputi. Oleh karena itu, dunia budidaya sangat kritis terhadap sekte pil cauldron. Dia kebetulan berada di dekatnya hari ini dan mendengar bahwa Raja Iblis Keraputi sedang memprovokasi umat manusia di sini. Oleh karena itu, dia merasa adalah tugasnya untuk datang ke sini dan bernegosiasi dengan Raja Iblis Keraputi. Namun, ini juga menunjukkan betapa kuatnya Raja Iblis Keraputi. Saat itu, dia terjebak selama seribu tahun dan sangat lemah. Ia juga diserang oleh sembilan formasi gerbang neraka dan hampir kehilangan nyawanya. Namun meski begitu, seluruh pil cauldron sekte tidak bisa melakukan apapun padanya setelah dia menyatu dengan neidannya. Tentu saja, ada juga faktor bahwa para alkemis tidak pandai bertarung. Namun, sekte pil cauldron adalah sekte besar. Sekalipun mereka tidak pandai bertarung, gerbang gunung mereka bukanlah tempat di mana orang biasa bisa masuk dan keluar sesuka hati. Namun Raja Iblis Keraputi tidak dapat dihentikan. Setelah membunuh junior gerbang neraka dan gerbang kehidupan dan kematian, dia meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada semua orang. Sekarang, hampir setahun kemudian, dia tampil angkuh di hadapan umat manusia. Melihat penampilannya yang terkendali dan arogan, kemungkinan besar budidayanya hampir pulih. Bisakah kalian bertiga bicara? Raja Iblis Keraputi dengan malas melangkah keluar dan muncul di langit di atas desa delapan rumput. Ekspresinya sangat santai. Bahkan jika ketiga orang itu menjelaskan bahwa mereka ada di sini untuk mencela dia, dia tidak takut. Jika dia takut, dia tidak akan menjadi Raja Iblis Keraputi. Begitu Raja Iblis Keraputi muncul, ketiga orang yang dipimpin oleh Chang Wan Si mengerutkan kening. Raja Iblis Keraputi berdiri di sana dan bahkan mereka bertiga merasakan tekanan. Mereka tahu bahwa jika mereka benar-benar bertarung, kekuatan Raja Iblis Keraputi tidak akan kalah sama sekali. Ketiganya bahkan akan ditekan. Raja Iblis Keraputi, apa maksudmu menyerang desa umat manusia kita? Chang Wan Si bertanya dengan suara yang dalam. Kemunculan kembali Raja Iblis Keraputi tidak dapat diubah kecuali ada manusia yang lebih kuat lagi yang bisa menyegel kembali Raja Iblis. Namun, orang yang menyegel Raja Iblis ribuan tahun lalu telah menghilang di sungai besar sejarah. Umat manusia bukanlah makhluk abadi seperti Raja Iblis. Banyak makhluk maha kuasa yang tidak mampu menahan erosi waktu. Mataki spiritual adalah harta surga dan bumi. Harta itu milik mereka yang mampu. Mengapa kita Raja Iblis tidak bisa memilikinya? Raja Iblis Keraputi bertanya dengan arogan. Huh, ini adalah wilayah Raja Iblis Keraputi. Raja Iblis tidak marah. Dia menguap dan berkata, kamu bilang ini adalah wilayahmu, tapi aku ingat bahwa area ini adalah milik kita Raja Iblis ribuan tahun yang lalu. Benarkan. Seribu tahun yang lalu, area ini memang milik di Menrace. Namun, Raja Iblis menderita kerugian besar selama perang antara Raja Iblis manusia dan Raja Iblis. Mereka terpaksa bersembunyi dan kawasan ini menjadi wilayah umat manusia. Perjanjian gencatan senjata antara ras manusia dan ras Iblis telah tertulis dengan jelas. Jika kamu menyerahkan tempat ini, itu akan menjadi milik kami. Apakah kamu ingin melanggar perjanjian gencatan senjata? Kata Chang Wansi. Itu hanya kesepakatan. Apa hubungannya dengan saya? Saya tidak menandatanganinya. Selain itu, seribu tahun telah berlalu dan orang yang menandatangani perjanjian tersebut tidak dapat ditemukan. Bagaimana saya tahu kalau itu omong kosong? Raja Iblis Keraputi berkata dengan kasar. Banyak orang yang marah ketika mendengar tentang Raja Iblis Keraputi. Raja Iblis Keraputi ini sangat tidak tahu malu dan tidak dapat dipercaya. Jadi kalian ras Iblis akan menarik kembali kata-katamu dan memulai perang dengan kami manusia lagi. Chang Wansi berkata dengan marah. Kami ras Iblis bukanlah orang yang menarik kembali kata-kata kami. Kalian manusia setuju untuk bersekutu dengan kami dalam masalah Yumon. Sebagai imbalannya, kalian manusia akan memberi kami sebidang tanah kepada ras Iblis. Kami ras Iblis selalu berada di sisi anda dalam pertarungan melawan Yumon. Seribu tahun yang lalu, ketika Yumon dikalahkan untuk sementara, kalian para Iblis berbalik melawan kami. Kalian para Iblis membakar jembatan setelah menyeberangi sungai, dan kalian masih berani mengatakan bahwa kami mengingkari janji kami. Sekarang Yumon sedang bersiap untuk comeback, kami ingin bergabung juga. Saya ingin melihat apakah kalian para Iblis masih akan membuat perjanjian dengan kami. Raja Iblis Keraputi mencibir. Banyak orang tidak mengetahui apa yang terjadi seribu tahun yang lalu, tetapi Raja Iblis Keraputi mengatakan yang sebenarnya. Yumon sangat kejam sejak zaman kuno. Meskipun ras Iblis dan manusia memiliki konflik, mereka berada di pihak yang sama dengan Yumon. Seribu tahun yang lalu, ketika ras manusia dan Iblis bekerja sama untuk mengalahkan Yumon, ras manusia dan Iblis mulai bertarung lagi. Pada saat itulah ras Iblis ditindas oleh manusia hingga mereka tidak dapat pulih. Yumon terus datang kembali dan dikalahkan selama seribu tahun. Baru seratus tahun yang lalu dia benar-benar terjebak oleh bayangan pedang dan angin debu di Pegunungan Moyun. Namun sekarang, dia telah melarikan diri lagi. Sayangnya, ras Iblis mulai gelisah. Kata-kata Raja Iblis Keraputi adalah peringatan bagi manusia. Jika mereka tidak mengenali status ras Iblis, maka ras Iblis pasti akan menusuk manusia dari belakang. Manusia mungkin bisa melawan Yumon sendirian, tapi melawan Yumon dan ras Iblis pada saat yang sama masih belum pasti. Ancaman Raja Iblis Keraputi membuat wajah banyak orang berubah. Semua orang sebenarnya memikirkan masalah ini. Tanpa ras Iblis, manusia bisa mengalahkan Yumon. Namun, jika ras Iblis dan Yumon bekerja sama, manusia tidak akan memiliki cukup energi untuk melawan kedua ras tersebut secara bersamaan. Lalu apa yang kamu inginkan? Chang Wansi bertanya. Jika Anda adalah orang yang berakal sehat, maka Anda harus tahu bahwa Istana Tiga Kali Lipat telah diam-diam mengakui keberadaan kami ras Iblis. Namun, jika Anda tidak ingin kami ras Iblis menimbulkan masalah bagi Anda, maka Anda harus menunjukkan ketulusan. Misalnya saja dimulai dari desa ini, Raja Iblis Keraputi memperlihatkan senyuman jahat. Istana Tiga Kali Lipat adalah keberadaan paling misterius di dunia budidaya. Saat melawan Yumon, semua orang harus mendengarkan perintah mereka. Ketika Raja Iblis Keraputi muncul, mereka tidak mengungkapkan pendiriannya, yang menjelaskan semuanya. Sekarang, jejak Yumon telah muncul di banyak tempat di benua Tiga Kali Lipat, tidak hanya di dekat kota nafas kabut, tapi juga di banyak tempat lainnya. Ini telah menyebabkan banyak masalah bagi manusia. Manusia dan Yumon pasti akan bertarung, jadi wajar saja, mereka tidak bisa membiarkan ras Iblis menusuk mereka dari belakang. Kamu ingin memonopoli mata Rohki? Nada suara Chang Wansi sangat tidak ramah. Raja Iblis Keraputi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan santai, aku tidak serakah seperti kalian, manusia. Saat ini, ini adalah dunia kaum muda. Aku tidak ingin mengambil tindakan karena itu akan menjadi tindakan yang tidak sopan. Bagaimana kalau kita menjadikan generasi muda sebagai taruhannya? Bagaimana menurutmu? Bagaimana kamu berencana menggunakan generasi muda sebagai taruhannya? Chang Wansi bertanya dengan suara yang dalam. 273. Desa Delapan Rumput awalnya adalah desa pegunungan kecil yang damai tempat tinggal beberapa manusia tanpa basis budidaya. Mereka menjauhi urusan duniawi, bekerja dari matahari terbit hingga terbenam. Hingga munculnya mata energi spiritual, desa tidak lagi damai. Pada saat ini, desa Delapan Rumput sedang diincar oleh dua kekuatan. Setiap kultifator manusia sedang melihat Raja Iblis Keraputi, menunggunya untuk melanjutkan. Sederhana sekali, hari ini, aku telah membawa lima junior tahap jiwa baru lahir dan lima junior tahap keluar tubuh. Mengapa kalian manusia tidak menemukan 20 pemuda dan kita akan melakukan 20 duel yang adil? Tahap jiwa baru lahir melawan tahap jiwa baru lahir, keluar tahap keluar tubuh versus tahap keluar tubuh. Ayo kita lakukan 20 duel. Jika kami para iblis memenangkan dua duel, mata energi spiritual desa ini akan diberikan kepada kami para iblis untuk dikembangkan selama sebulan. Jika kami memenangkan 20 duel, desa akan memberi kami waktu 10 bulan untuk bercocok tanam. Jika kami memenangkan duel dalam jumlah ganjil, kami tidak menginginkan duel tambahan. Raja Iblis Keraputi perlahan menyatakan peraturannya. Semua orang dengan hati-hati merenungkan aturan yang diusulkan oleh Raja Iblis Keraputi dan menghitungnya. Faktanya, peraturan Raja Iblis Keraputi bermanfaat bagi umat manusia. Ada 20 duel, tapi iblis hanya membawa 10 pemuda. Ini berarti setiap pemuda iblis harus bertarung dalam 2 duel, sedangkan umat manusia dapat mengirimkan 20 pemuda. Mereka punya kesempatan untuk mengalahkan iblis. Bahkan jika umat manusia kalah, mereka masih bisa menggunakan desa tersebut selama 2 bulan. Aturan ini sebenarnya adalah Raja Iblis Keraputi yang memberikan jalan keluar bagi umat manusia. Dia hanya akan mengirim 10 setan sementara umat manusia akan mengirim 20. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, umat manusia berhak menggunakan desa setidaknya selama 2 bulan, menjamin hak umat manusia. Ini adalah inisiatif umat manusia. Jika umat manusia tidak setuju, maka Raja Iblis akan punya alasan untuk membuat masalah. Bagaimanapun, Raja Iblis telah memberikan wajah yang cukup bagi umat manusia. Dapat dikatakan bahwa duel ini pada dasarnya tidak adil bagi Raja Iblis. Namun, Raja Iblis Keraputi secara alami sudah siap. Bagaimana 5 setan tahap jiwa baru lahir dan 5 setan tahap keluar tubuh yang dia pilih bisa menjadi barang sederhana. Dia berani menetapkan aturan seperti itu untuk memberitahu umat manusia bahwa 10 pemuda di belakangnya memiliki kemampuan untuk bertarung 1 lawan 2. Sampai batas tertentu, Raja Iblis Keraputi bermaksud agar umat manusia melihat kekuatan generasi muda ras iblis. Jika generasi muda dari ras monster mengalahkan ras manusia, ras manusia akan mewaspadai ras monster. Di masa depan, jika ras monster ingin menaikkan kondisi lain, ras manusia harus berhati-hati. Sombong sekali, Chang Wanzi berteriak dengan marah. Di satu sisi, Raja Iblis Keraputi juga memprovokasi umat manusia. Secara umum, jika para kultifator memiliki kekuatan yang sama, setelah kompetisi putaran pertama, mereka akan menghabiskan banyak energi spiritual mereka. Akan sangat sulit bagi mereka untuk memiliki sisa energi untuk putaran kedua. Namun, Raja Iblis Keraputi mengindikasikan bahwa ras iblis memiliki energi yang cukup untuk putaran kedua. Dengan kata lain, ras iblis yakin bahwa mereka bisa menang melawan pemuda manusia tanpa menghabiskan terlalu banyak energi. Tentu saja, jika kamu berpikir bahwa kalian manusia tidak bisa dibandingkan dengan kami, generasi muda klan iblis, maka aku tidak bisa berkata apa-apa. Namun, desa ini akan menjadi milikku. Keraputi sama sekali tidak peduli dengan Chang Wanzi yang terkenal itu. Saat terkenal di tiga benua, Chang Wanzi bahkan belum lahir. Mereka sudah bertindak terlalu jauh. Semua kultifator yang hadir sangat marah. Ras iblis sebenarnya berani meremehkan umat manusia. Bagaimana mereka bisa menelan kemarahan ini? Banyak orang sudah mulai mencela Raja Iblis, tapi ketika tatapan Raja Iblis menyapu mereka, mereka tetap diam karena takut. Bagaimana jika kita tidak setuju? Chang Wanzi juga sangat marah. Kata-kata Raja Iblis Keraputi bersifat provokatif dan menghina semua kultifator. Kamu tidak setuju. Lalu aku akan mengambil mata energi spiritual itu dengan paksa. Apa yang dapat anda lakukan? Raja Iblis Keraputi mengangkat alisnya, dan aura penghinaan menyebar tanpa syarat. Nada suaranya sangat arogan. Ingin bertarung. Raja Iblis Keraputi kini telah memulihkan kekuatannya dan siap bertarung kapan saja. Dia tidak takut pada ketiga orang ini. Terlebih lagi, umat manusialah yang memulai pertarungan. Umat manusialah yang membatalkan perjanjian gencatan senjata. Tentu saja, ras iblis punya alasan untuk mempersulit umat manusia. Ini juga alasan mengapa ras iblis berani melakukan ini. Ekspresi Chang Wanzi sangat tidak sedap dipandang. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang direncanakan oleh ras iblis. Dia takut ras iblis sedang mencari alasan untuk kembali bersaing dengan umat manusia untuk mendapatkan surga ketiga. Jika mereka menyetujui permintaan ini, umat manusia akan kehilangan banyak muka jika kalah. Jika mereka tidak setuju, ketika ras manusia dan Yumeng bentrok, ras iblis tidak hanya tidak membantu, tetapi mereka juga akan ikut campur. Akan lebih tidak nyaman lagi jika diserang dari depan dan belakang. Kalau begitu, mari kita berkompetisi secara sehat. Sepuluh ras iblis dan sepuluh ras manusia. Dengan cara ini, kami manusia tidak akan menindasmu, kata Daois Yuan Hua perlahan. Jika memang ada 20 manusia, meskipun mereka menang, itu akan menjadi kemenangan yang tidak adil. Mereka semua adalah orang-orang yang berakal sehat dan tentu saja tidak akan membiarkan ras iblis dengan mudah meremehkan umat manusia. Mereka tidak bisa menindas umat manusia dengan angka. Jika ras iblis kalah, mereka akan mengatakan bahwa ras manusia menang secara bergiliran. Baiklah, kalau begitu bagaimana kalau kita atur waktunya hari ini? Raja Iblis Keraputi sudah lama menduga umat manusia akan mengambil keputusan seperti itu. Aturan barusan dibuat semata-mata untuk merendahkan umat manusia. Hari ini, Raja Iblis Keraputi benar-benar tidak tahu malu. Dia secara khusus membawa 10 elit, tetapi di mana umat manusia bisa menemukan apa yang disebut talenta dengan terburu-buru. Para elit dari berbagai sekte tidak semuanya datang ke sini untuk ikut bersenang-senang. Banyak talenta muda yang kuat berada di sekte mereka sendiri. Bahkan jika mereka datang ke sini, itu akan memakan waktu lama. Bagaimana mereka bisa datang begitu saja? Dengan banyaknya orang di sini, pasti ada kekurangan talenta muda, bukan? Ras manusia sangat kuat, mereka seharusnya bisa memilih 10 dengan santai, bukan? Raja Iblis Keraputi tertawa. Karena masalah mata Kiroh Desa Delapan Rumput, banyak pembudidaya bergegas ke sini untuk mendapatkan bagian dari keuntungan. Oleh karena itu, setidaknya beberapa ribu petani berkumpul di sini. Memang mungkin untuk menemukan 5 kultifator tahap Naschen Sol dan 5 tahap Out of Body. Apa yang kita lakukan sekarang? Chang Wan Zi berbisik pada yang lain. Dia tidak bisa memutuskan masalah ini sendirian. Ras Iblis dengan jelas mengetahui bahwa kita tidak dapat menemukan 10 orang yang dapat mewakili umat manusia dalam waktu sesingkat itu, kata Daois Yuan Hua. Bagaimana jika kita berdiskusi dengan mereka dan menunda waktunya? Ketika saatnya tiba dan kita melepaskan junior yang benar-benar cakep, Ras Iblis tidak akan bisa menang. Suara peripiao-miao sangat jelas. Terlepas dari matanya yang aneh itu, suara dan penampilannya sungguh sangat indah. Huff! Saat itu, saya khawatir dia akan memainkan beberapa trik lagi. Chang Wan Zi mendengus dingin. Benar. Dengan karakter Keraputi, jika kita menunda waktu, dia pasti akan memainkan beberapa trik lain. Keraputi mungkin berotot, tapi otaknya tidak sederhana sama sekali. Pendeta Tao Yuan Hua berhenti dan melanjutkan, agaknya, banyak orang datang ke sini untuk melihat kemunculan mata rohki. Saya melihat banyak junior berprestasi datang ke sini sekarang. Kita masih bisa mengumpulkan 10 orang. Maka sudah diputuskan. Kalau tidak, jika kita menunda waktu, orang akan mengatakan bahwa kita takut pada Ras Iblis. Chang Wan Zi mendapat persetujuan dari yang lain, jadi dia sekali lagi berkata kepada Raja Iblis Keraputi dengan suara yang jelas, bagus. Kalau begitu, setidaknya mari kita konfirmasi para kontestan. Bagaimana kalau kompetisi dimulai pada siang hari? Kalian para Iblis telah menunggu begitu lama. Agaknya, beberapa jam lagi tidak akan ada bedanya, bukan? Raja Iblis Keraputi merenung sejenak dan setuju. Chang Wan Zi dan dua orang lainnya bergerak pelan dan langsung tiba di antara para penggarap. Banyak orang dengan hormat membukakan jalan bagi mereka. Ketiga orang ini memiliki status yang tidak dapat dijangkau di dunia budidaya, dan budidaya mereka juga sangat menakutkan. Kedatangan mereka membuat semua orang terdiam, karena takut meninggalkan kesan buruk pada mereka. Chang Wan Zi melihat sekeliling. Dia datang ke sini untuk memimpin situasi secara keseluruhan dan perjalanannya masih panjang. Dia harus menjelaskannya kepada semua orang. Suara nyaring sekali lagi bergema di telinga setiap penggarap, semuanya, karena klan Iblis ingin bersaing dengan klan manusia. Klan manusia secara alami harus menemani mereka. Aku ingin tahu siapa di antara kalian yang bersedia bertarung atas nama klan manusia, memberi contoh bagi klan manusia, dan meminta nasihat dari generasi muda klan Iblis. Aku. Hitung aku. Saya bersedia berjuang demi umat manusia dan memberi pelajaran pada ras Iblis. Kita tidak bisa membiarkan mereka meremehkan kita manusia. Segera, ada ledakan rekomendasi diri dari bawah. Semua orang bersemangat dan bersumpah untuk menyelamatkan muka umat manusia. Tindakan ras Iblis telah membuat banyak orang marah. Saat ini, mereka tidak sabar untuk melawan ras Iblis. Saat ini, banyak orang hanya takut pada Raja Iblis Keraputi. Karena persaingan ini terjadi antar generasi muda, mereka tidak perlu khawatir. Yang terpenting, ini adalah kesempatan bagus untuk membuktikan diri. Jika mereka bisa mengalahkan ras Iblis dalam kompetisi, mereka pasti akan diingat oleh dunia kultifator dan diberi penghargaan oleh sekte mereka. Saat itu, bukan tidak mungkin mereka bisa menjadi terkenal dan dipuji dunia. Banyak kultifator yang membusungkan dada, ingin menjadi bagian dari pertempuran. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Begitu mereka mengalahkan ras Iblis dan memenangkan kejayaan bagi umat manusia, masa depan mereka pasti akan cemerlang. Semuanya, harap bersabar. Kita harus mengalahkan ras Iblis, tetapi orang-orang yang naik ke panggung harus menjamin bahwa mereka akan memenangkan persaingan. Jadi, bagi Anda yang berada di tahap jiwa baru lahir lapisan ke-9 atau tahap keluar tubuh lapisan ke-9, silakan maju ke depan. Chang Wan Zi tidak akan dengan santai memilih beberapa anak muda untuk dilawan. Mereka harus memilih dengan hati-hati. Persaingan antara ras manusia dan ras Iblis sangatlah penting. Ini bukan hanya kompetisi tentang hak menggunakan mata energi spiritual, tetapi juga kompetisi tentang martabat umat manusia. Para kontestan harus berada di tahap jiwa baru lahir atau tahap keluar tubuh. Oleh karena itu, untuk memenangkan kompetisi, para kontestan harus berada di tahap jiwa baru lahir lapisan surgawi ke-9 atau tahap keluar tubuh lapisan surgawi ke-9. Mendengar perkataan Chang Wan Zi, kerumunan menjadi gelisah. Setiap orang tidak lagi mengajukan diri secara sukarela, mengetahui bahwa masalah ini pasti berada di lapisan ke-9 tahap jiwa baru lahir atau tahap keluar tubuh. Namun kerumunan itu perlahan-lahan menjadi tenang dan mendapati bahwa tidak ada seorang pun yang maju. Siapa di sini yang berada di lapisan ke-9 tahap jiwa baru lahir atau tahap keluar tubuh? Saatnya memenangkan kejayaan bagi umat manusia. Chang Wan Zi mengerutkan kening, mengira seseorang tidak mendengarnya dengan jelas, jadi dia mengulangi kata-katanya. Penonton kembali gelisah, tapi tetap tidak ada siapa-siapa. Temukan 5 di lapisan ke-9 tahap jiwa baru lahir dan 5 di tahap keluar tubuh. Itu agak sulit. Muyu berdiri diam di tengah kerumunan yang emosional dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Meskipun ada banyak orang yang berada di tahap jiwa baru lahir dan tahap keluar tubuh, anak-anak muda yang telah mencapai lapisan ke-9 pada dasarnya berkultivasi di rumah untuk menerobos ke tingkat berikutnya. Mengapa mereka keluar begitu saja? Di dalam kamu, haruskah kita pergi? Ayo kita beri pelajaran pada iblis kecil yang dibawa oleh monyet berbulu tua itu, ya. Xiao Suai menggosok tinjunya dan berkata, terlihat lebih energi daripada Muyu. Saya tidak tertarik berkelahi. Muyu mengangkat bahu dan menguap. Dia telah berkultivasi di lapisan ke-2 selama setengah tahun, dan energi spiritual yang kaya di lapisan ke-2 telah memungkinkan dia mencapai lapisan ke-9 dari tahap jiwa yang baru lahir. Sayangnya, dia terlalu malas untuk menonjol dan berjuang demi para kultivator yang merasa benar sendiri ini. Dia masih tertekan karena disebut pengkhianat oleh dunia kultivasi, jadi bagaimana dia bisa ingin membela para kultivator ini? Akan lebih baik jika dia menonjol dan mengalahkan ras iblis. Namun jika dia gagal dan mengungkap identitasnya, dia akan dituduh berkolusi dengan ras iblis dan sengaja kalah dari mereka. 274. Wajah Chang Wan Zee agak jelek. Ada lebih dari seribu petani yang hadir, tanpa memandang jenis kelamin atau usia, namun tidak satupun yang memenuhi persyaratan. Tak satupun dari mereka berada di lapisan ke-9 Yuan Ying atau tahap keluar tubuh. Chang Wan Zee melanjutkan, bagaimana dengan mereka yang berada di atas lapisan ke-7 tahap Yuan Ying dan keluar tubuh. Dia menurunkan persyaratannya, berpikir bahwa banyak dari mereka mungkin mengikuti pelatihan tertutup untuk menerobos kemacetan, jadi dapat dimengerti jika mereka tidak hadir. Hanya dua orang yang menonjol, satu di lapisan ke-7 Yuan Ying dan yang lainnya di lapisan ke-8 Yuan Ying. Apakah tidak ada lagi? Chang Wan Zee merasa cemas. Tidak hanya tidak ada kultifator di lapisan ke-9 dari tahap Yuan Ying dan keluar tubuh, tetapi juga tidak ada kultifator di lapisan ke-7 atau ke-8 dari tahap Yuan Ying dan keluar tubuh. Murid Yang Li menyapa Grandmaster. Pada saat ini, suara seorang pemuda datang dari jauh, dan kemudian seorang pemuda berpakaian putih mendarat di tengah kerumunan. Pemuda itu berjalan cepat ke arah Chang Wan Zee dan memberi hormat dengan hormat. Mata Chang Wan Zee berbinar saat melihat budidaya Yang Li di lapisan ke-9 Yuan Ying. Dia menganggup puas dan sangat senang karena seorang jenius muda dari sektanya bisa menonjol. Dia berkata, Yang Li, apakah kamu baru saja tiba di sini? Grandmaster, saya sedang dalam perjalanan untuk melakukan sesuatu atas perintah majikan saya. Saya kebetulan lewat di sini, jadi saya datang untuk memeriksanya. Yang Li memang baru saja tiba. Dia tidak mengetahui situasi di sini, dia juga tidak mengerti mengapa Grandmasternya muncul di sini. Dia baru saja mendengar ada mata aura spiritual di sini, jadi dia datang untuk memeriksanya. Chang Wan Zee memberi tahu Yang Li rincian situasinya. Yang Li tiba-tiba tercerahkan. Dia memandang Raja Iblis Keraputi yang arogan dan dengan sungguh-sungguh berkata, Grandmaster, ras iblis sangat arogan. Murid bersedia bertarung atas nama umat manusia. Bagus, sangat bagus. Anda pergi dan bersiap-siap. Aku akan mencari orang-orang lainnya. Chang Wan Zee menganggup dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Dengan Yang Li, yang berada di lapisan ke-9 Yuan Ying, dia merasa lebih nyaman. Dia sangat mengenal muridnya yang luar biasa. Tidak ada keraguan bahwa Yang Li dapat membantu umat manusia memenangkan pertempuran ini. Yang Li adalah sosok terkenal di kalangan generasi muda, dan dia masuk dalam daftar undangan Pulau Abadi Terapung. Dia setara dengan Liu Feng, Peri Meng Xin, dan jenius lainnya dari Pulau Abadi Terapung. Ketika dia pergi berlatih, dia membunuh lebih dari 100 binatang iblis tingkat 4 dan melarikan diri tanpa cedera. Kita harus tahu bahwa binatang iblis tingkat ke-4 setara dengan kekuatan seorang penggarap tahap jiwa yang baru lahir. Untuk dapat melarikan diri dari lebih dari 100 monster iblis tahap jiwa baru lahir, orang dapat melihat betapa kuatnya dia. Dia juga menjadi bagian dari ekspedisi ke surga ke-2. Namun, dia telah memilih untuk mencari tempat untuk bercocok tanam dan tidak berpartisipasi dalam masalah Raja Iblis Keraputi. Itu juga karena budidayanya telah maju pesat. Sekarang, dia telah mencapai cakrawala ke-9 dari tahap jiwa yang baru lahir dan hanya selangkah lagi dari tahap keluar tubuh. Dia akan menjadi murid jenius termuda dalam sejarah Sekte Suan Ling yang mencapai tahap keluar tubuh. Kemunculan Yang Li membuat semua orang sangat bersemangat. Dengan seorang penggarap tahap jiwa baru lahir cakrawala ke-9 dalam ras manusia, jelas mustahil bagi ras iblis untuk menang. Mereka sudah mulai membayangkan ekspresi bingung dan jengkel Raja Iblis Keraputi. Chang Wanzi melihat sekeliling dan hanya menemukan 7 penggarap tahap keluar tubuh dan lebih dari 20 penggarap tahap jiwa baru lahir. Namun, di antara 20 penggarap tahap jiwa baru lahir ini, hanya Yang Li yang telah mencapai cakrawala ke-9 dari tahap jiwa baru lahir. Yang lainnya semuanya berada di cakrawala ke-6 atau ke-7. Adapun para penggarap tahap keluar tubuh, mereka bahkan lebih menyedihkan. Yang tertinggi adalah seorang pria parubaya di cakrawala ke-5 tahap keluar tubuh. Para pemuda berbakat yang sudah terkenal, seperti Lian Tianyu, Meng Xin, Liu Feng, dan lainnya, tidak hadir. Hef, Raja Iblis Keraputi datang ke sini untuk menimbulkan masalah hari ini karena Muyu itu. Dia benar-benar pantas mati. Melihat lebih dari seribu orang tidak dapat menemukan calon yang cocok, seseorang segera mulai mengutuk. Ya, jika bukan karena Muyu membantu Raja Iblis Keraputi, tidak akan ada banyak masalah hari ini. Banyak orang yang menggema. Mendengar diskusi di antara orang banyak, Chang Wan Zi memandang ke arah penganut Tau Yuan Hua dan berkata dengan nada tidak bersahabat, Saudara Yuan Hua, Sekte dan Dingmu telah membina murid yang baik. Dia menyebabkan kekacauan besar, sungguh mengesankan. Penganut Tau Yuan Hua dengan tenang berkata, Muyu memang jenius. Sayangnya, lelaki tua ini telah pergi selama bertahun-tahun dan belum bisa melihat anak ini. Sayang sekali, dia sudah menjadi alkemis paling menonjol di generasi muda yang mampu memadukan pil tidak lengkap. Pil tidak lengkap itu bahkan tidak dapat digabungkan oleh generasi tua kita. Menurut Yundan, anak ini terluka saat memadukan pil tidak lengkap. Saya tidak tahu apakah fondasinya rusak. Yuan Hua Daois adalah orang yang menyukai bakat. Dia telah mendengar dari Yundan Daois bahwa Muyu dapat membantu para alkemis menghilangkan ampas kayu dari tubuh mereka. Kemampuan ini seperti hujan setelah kemarau panjang bagi para alkemis. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa ditemui tetapi tidak bisa dicari. Meskipun masalah ini adalah kesalahan Muyu, Tauis Yuan Hua masih merasa bahwa masalah ini harus lebih dari itu. Saudara Yuan Hua, saya disini bukan untuk mendengarkan Anda memuji murid Anda. Tidak peduli betapa berbakatnya dia, membantu Raja Iblis melarikan diri dari surga kedua adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Chang Wan Zi dengan tidak sabar menyelah kata-kata Daois Yuan Hua. Dia sangat tidak puas dengan pujian Tau Yuan Hua terhadap Muyu. Yuan Hua Daois tersenyum sedikit. Menurutku tidak sesederhana itu. Faktanya, kamu dan aku sama-sama tahu bahwa meskipun Raja Iblis Keraputi tidak muncul, kebangkitan klan Iblis tidak bisa dihindari. Mereka telah pulih dan bertahan selama seribu tahun. Mereka diam-diam telah mengumpulkan kekuatan sejak lama. Kemunculan Raja Iblis Keraputi hanya memberi mereka alasan untuk lebih percaya diri. Bahkan jika Raja Iblis Keraputi tidak muncul, cepat atau lambat klan Iblis akan muncul. Ya, jika Raja Iblis Keraputi tidak muncul, kita tidak akan berada dalam situasi canggung saat ini. Masalah Yu Mon telah membuat banyak sekte kita sibuk. Sekarang, Raja Iblis lainnya telah muncul. Apakah kita tidak punya cukup banyak masalah? Chang Wan Zi mendengus dingin. Peri Piao Miao mendengar ini dan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, menurutku bukanlah hal yang buruk jika Raja Iblis Keraputi muncul saat ini. Kita semua tahu bahwa klan Iblis akan kembali cepat atau lambat. Saat ini, Yu Mon sedang membuat kekacauan. Sebelum kami resmi berperang dengan Yu Mon, jika klan Iblis keluar saat ini, kami masih memiliki ruang untuk negosiasi. Jika kita berperang dengan Yu Mon, saya khawatir klan Iblis akan memanfaatkan situasi ini dan kita tidak akan bisa bertahan melawan mereka. Jika umat manusia dan klan Iblis Yu Meng berperang lagi, dan Ras Monster menggunakan klan Iblis Yu Meng untuk mengancam umat manusia, umat manusia tidak punya pilihan selain menyetujui kondisi Ras Monster yang lebih biadab secara berurutan. Untuk mencegah Ras Monster menikam mereka dari belakang. Ya, jadi dalam hal ini, Mu Yu sebenarnya melakukan perbuatan baik secara tidak sengaja. Kata Tao Yuan Hua sambil tersenyum. Mu Yu tercengang. Daois Yuan Hua, yang belum pernah dia temui sebelumnya, angkat bicara. Ini sangat jarang terjadi. Namun, dia cemberut. Dia tidak peduli apakah dia melakukan perbuatan baik atau tidak. Selama dia membantu tuannya pulih, banyak masalah akan terpecahkan. Karena dia melakukan perbuatan baik, siapa yang akan membereskan kekacauan hari ini? Chang Wan Zi kesal karena dia tidak dapat menemukan orang untuk dilawan. Daois Yuan Hua masih membela Mu Yu. Jika bukan karena persahabatan mereka selama bertahun-tahun, Chang Wan Zi pasti akan mengutuk. Dalam sekejap mata, hari sudah siang. Sudah hampir waktunya untuk berperang. Sayangnya, klan iblis masih belum bisa menemukan orang yang cocok. Jika tidak bisa, mereka hanya dapat mengirim orang-orang ini untuk mencoba peruntungan. Apakah kamu yakin kalian manusia memiliki orang yang baik? Anda masih belum bisa menemukan orang yang cocok setelah sekian lama. Saya pikir umat manusia Anda penuh dengan talenta muda, dan siapapun di antara mereka akan mampu menyapu bersih semua musuh. Apakah aku salah? Raja Iblis Keraputi sengaja berteriak dari kejauhan. Nada mengejek dalam kata-katanya membuat semua kultifator marah. Raja Iblis Keraputi telah menandai area luas di luar desa delapan rumput untuk pertempuran. Sepuluh anggota klan iblis yang dibawanya sudah berdiri di pintu masuk desa. Semua orang bersemangat dan penuh semangat. Setelah diperiksa lebih dekat, klan iblis terkejut. Sepuluh anggota klan iblis ini memiliki budidaya yang sama. Lima dari mereka berada di lapisan surgawi ke-9 Yuanying dan lima berada di lapisan luar tubuh surgawi ke-9. Lapisan surgawi ke-9 dari tahap Yuanying dan lapisan surgawi ke-9 dari tahap luar tubuh mewakili eksistensi yang paling kuat dalam tahap Yuanying dan tahap keluar tubuh. Jika klan iblis ingin mengalahkan mereka, mereka harus mengirim lima Yuanying lapisan surgawi ke-9 dan lima jenius tahap luar tubuh lapisan surgawi ke-9. Chang Wan Zi sangat marah. Dia melihat sekeliling. Dia telah mengirim orang ke kota Misbrea terdekat untuk mencari orang pada awalnya, tetapi tidak ada berita saat ini. Ada banyak kultifator mandiri di kota Misbrea. Seharusnya tidak sulit untuk menemukan lapisan surgawi ke-9 dari Yuanying dan lapisan surgawi ke-9 dari tahap luar tubuh. Tapi Raja Iblis Keraputi kembali menantang. Chang Wan Zi tidak punya pilihan selain berkata kepada satu-satunya lapisan surgawi ke-9 dari Yuanying, Yang Li, Yang Li, pergilah dulu. Ingat, kalaupun bisa menang, jangan menang dengan mudah. Cobalah untuk mengulur waktu dan menunggu lapisan surgawi ke-9 dari Yuanying dan lapisan luar tubuh surgawi ke-9 datang. Setelah jeda, Chang Wan Zi berkata lagi, kamu harus menang. Jika mereka memenangkan putaran pertama, itu akan meningkatkan moral mereka dan menyurutkan semangat klan Iblis. Mereka tidak akan terlalu berpuas diri dan itu juga akan membuat klan Iblis percaya diri. Yang Li berasal dari Sekte Suanling. Chang Wan Zi adalah Grandmaster-nya. Dia ada di sini hari ini secara kebetulan dan tidak menyangka akan bertemu dengan Grandmaster-nya. Dia tersanjung melihat Grandmaster-nya, dan instruksi Grandmaster-nya membuatnya semakin percaya diri. Ketika dia berpikir untuk bisa bertarung demi klan Iblis di depan Grandmaster-nya, dia langsung menjadi bersemangat dan percaya diri. Jika dia memulai dengan baik, dia pasti akan dihargai oleh sektanya dan dipuji oleh orang lain di masa depan. Dia tentu saja harus memanfaatkan kesempatan langkah ini. Jangan khawatir, Grandmaster. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Yang Li berkata dengan hormat. Lalu dia mengambil satu langkah dan terbang ke langit, perlahan berdiri di udara. Yang Li adalah murid muda nomor satu di Sekte Suanling. Chang Wan Zi secara pribadi telah mengajarinya sebelumnya. Bakatnya luar biasa, dan kemampuan pemahamannya luar biasa. Dia tidak pernah mengecewakan orang yang lebih tua, jadi kali ini, ras manusia memiliki peluang 90% untuk memenangkan babak ini. Dia melepaskan aura Yuanying lapisan surgawi ke-9 tanpa syarat. Dia memang punya hak untuk bangga. Sangat jarang baginya untuk mencapai lapisan surgawi ke-9 Yuanying di usia yang begitu muda. Budidayanya tidak kalah dengan Meng Xin, Liu Feng, dan lainnya. Ayo, Yang Li, ajari setan-setan kecil yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi itu pelajaran bagi kita. Itu benar, klan iblis terlalu sombong. Beritahu mereka bahwa klan iblis tidak bisa dianggap enteng. Melihat aura gagah berani Yang Li, semua orang bersemangat. Mereka yang mengenal Yang Li tahu betapa kuatnya dia. Dia adalah seorang jenius yang tidak dapat mereka kejar. Dia pasti akan menjadi pilar klan iblis di masa depan. Raja Iblis Keraputi dengan malas memandang Yang Li di lapangan dengan ekspresi yang sangat santai. Dia menutup telinga terhadap kecaman para penggarap di sekitarnya dan bahkan menutup telinganya karena bosan. Babak pertama adalah pertarungan Nas Chen Sol. Baiklah, Siong Ming, naiklah. Ingatlah untuk mengakhirinya dengan cepat, tapi jangan membunuh. Rakyat, Raja Iblis Keraputi dengan sengaja mengucapkan kata, jangan membunuh, dengan sangat keras dan penuh tekanan. Ejekan dalam nada bicaranya terlihat jelas. Bajingan, terlalu sombong. Wajah Chang Wan Zi pucat pasi. Diremehkan bahkan sebelum pertarungan dimulai, kemarahan di hatinya telah menumpuk hingga ekstrim. Namun saat melihat penampilan Yang Li yang tenang, dia merasa sedikit lega. Dengan kemampuan Yang Li, menghadapi klan iblis bukanlah masalah. Dia mengarahkan pandangannya pada anggota klan iblis yang datang dan mencibir di dalam hatinya, aku ingin melihat berapa lama kalian klan iblis bisa menjadi sombong. Ya, Tuan Raja Iblis. Siong Ming adalah di menbear yang kuat. Dia memiliki punggung harimau dan pinggang beruang. Matanya masih memiliki ciri-ciri beruang. Dia menggosok telapak tangannya dan berjalan ke ruang terbuka luas yang telah dibersihkan secara khusus oleh kera putih. Dia menatap Yang Li di udara. Klan iblis, Siong Ming. Suara berat Siong Ming terdengar. Dia menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Anehnya, dia masih tahu etika. Klan manusia, Yang Li. Pedang terbang Yang Li sudah melayang di depannya. Dia tidak menganggap serius Siong Ming. Dalam pandangannya, Siong Ming hanyalah batu loncatan baginya untuk menjadi pahlawan klan iblis. 275. Bayangan pedang membubung ke langit dan bertabrakan dengan bayangan beruang, menimbulkan ribuan gelombang udara dan meluncur. Bang! Dengan suara yang keras, sebuah bayangan dengan cepat jatuh dari langit dan menghantam tanah, menciptakan lubang besar di tanah. Semua pembudidaya menahan napas saat mereka menatap pemandangan itu dengan kaget. Seluruh tempat sunyi, tidak ada satu suara pun yang terdengar. Setelah satu gerakan, Yang Li terbaring di tanah dan mengalami koma. Tidak ada yang menyangka bahwa Yang Li, yang juga berada di cakrawala ke-9 tahap jiwa yang baru lahir, akan dikalahkan oleh Siong Ming dalam satu gerakan. Siong Ming menggunakan gerakan paling sederhana dan paling kejam. Dia menghancurkan pedang terbang Yang Li dengan satu pukulan dan langsung mengenai dada Yang Li, meledakkannya ke tanah. Pukulan ini tidak hanya merobohkan Yang Li, yang berada di cakrawala ke-9 dari tahap jiwa yang baru lahir, tetapi juga mengenai hati semua kultifator, membuat jantung mereka berdetak kencang. Semua orang memandang Yang Li, yang dadanya ambruk, dengan ngeri. Ini adalah salah satu talenta muda terkuat di Naschen Sol Stage. Bahkan Zhu Feng Jian dari Lembah Pencucian Pedang dan Meng Xin dari Sekolah Giok tidak berani mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkan Yang Li, apalagi menang dalam satu gerakan. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa kekuatan iblis beruang telah mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Saya tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan. Siong Ming menyentuh kepalanya dengan jujur dan menunjukkan senyuman yang jujur. Senyumannya seperti ejekan di mata para kultifator, membuat mereka mengepalkan tangan. Yang Li dikalahkan, dikalahkan sepenuhnya. Wajah Chang Wan Zi sangat pucat hingga air hampir keluar. Hanya ada satu orang di cakrawala ke-9 tahap jiwa yang baru lahir di sini, dan dia berasal dari sektenya dan dihargai olehnya. Dia pikir itu lebih dari cukup untuk menghadapi iblis beruang. Chang Wan Zi bahkan secara khusus menyuruh Yang Li untuk tidak hanya memenangkan pertandingan pertama, tapi juga menunda orang lain di cakrawala ke-9 tahap jiwa yang baru lahir dan cakrawala ke-9 tahap keluar tubuh. Tapi sekarang hal itu terasa agak konyol. Tunda pantatku. Setan beruang hanya menggunakan satu pukulan untuk menjatuhkanmu. Ekspresi wajah raja iblis keraputih tidak berubah. Saat Siong Ming menjatuhkan Yang Li, dia bahkan menguap. Melihat Siong Ming berjalan kembali sambil menyentuh kepalanya setelah menang, dia sedikit mengernyit dan dengan sengaja memarahi. Beruang kecil, bukankah aku sudah bilang padamu untuk bersikap lunak padanya. Kami di sini hari ini untuk berteman melalui seni bela diri, bukan untuk menyakiti siapapun. Bukankah aku sudah bilang jangan berlebihan. Tuan Raja Iblis, aku, aku sudah sangat lembut. Aku hanya menggunakan 50 persen kekuatanku. Ekspresi Siong Ming masih agak sedih. Semua orang yang berkultivasi sendiri sangat marah. Raja Iblis Keraputi adalah contoh tipikal seseorang yang memanfaatkan orang lain dan masih bersikap tidak bersalah. Apa yang Anda maksud dengan berteman melalui seni bela diri? Mengalahkan seseorang seperti ini berarti berteman melalui seni bela diri. Bisakah dia menjadi tidak tahu malu lagi? Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun karena Siong Ming hanya menunjukkan aura tahap jiwa baru lahir dari awal hingga akhir. Dia tidak menyembunyikan kekuatannya, dia juga tidak mempermainkan apapun. Itu hanyalah pukulan langsung, yang membuat hati semua orang yang hadir tenggelam ke dasar. Apakah Ras Iblis benar-benar kuat? Bukan karena Klan Yao kuat. Hanya saja kita manusia sudah terlalu lama menjalani kehidupan damai. Kita lupa bahwa Klan Yao tidak lebih lemah dari manusia. Yuan Hua menggelengkan kepalanya sedikit. Seribu tahun yang lalu, Ras Manusia, Ras Monster, dan Ras Iblis Yumeng saling bertarung. Ras Manusia sangat akrab dengan Ras Iblis Yumeng dan Ras Monster. Mereka mengetahui kelemahan mereka dan tahu cara mengalahkannya. Namun, seribu tahun yang lalu, Klan Yao mengalami kekalahan telak. Seratus tahun yang lalu, Yumeng ditindas. Jika manusia ingin menjadi lebih kuat, mereka hanya bisa bertarung satu sama lain. Lawan mereka semuanya manusia. Hari ini, Klan Yao mengambil tindakan. Anak-anak muda ini masih memiliki mentalitas berperang melawan manusia. Kekalahan tidak bisa dihindari. Mereka hanya mengetahui karakteristik Klan Yao dari catatan kuno sekte mereka. Bagaimana mereka bisa memiliki pengalaman tempur sebenarnya melawan Klan Yao? Chang Wan Zi menghela nafas. Yuan Hua benar. Kaum muda saat ini hanya tahu sedikit tentang Klan Yao dan kurang memiliki rasa krisis. Kerugian ini terungkap pada putaran pertama kompetisi. Sekarang, Klan Yao berada di urutan kedua. Yang paling penting adalah Yumon. Anda bisa melakukan tawar-menawar dengan Klan Yao, tetapi tidak ada ruang untuk negosiasi dengan Yumon. Jika anak-anak muda dari ras manusia yang telah menjalani kehidupan damai sejak lama ini berhadapan langsung dengan Yumon, mereka mungkin akan dikalahkan dalam satu pukulan. Apakah kompetisi putaran kedua antara Yuan Ying Stage atau Out of Body Stage? Siong Mingku adalah yang terlemah. Keraputi bertanya dengan malas. Dia sudah tahu bahwa manusia akan meminta bala bantuan. Orang-orang ini hanya mengulur waktu, jadi dia menyuruh iblis beruang itu untuk tidak menunjukkan belas kasihan. Dia tidak memberi manusia kesempatan untuk mengulur waktu. Dan Siong Ming tidak mengecewakannya. Dia menang dengan bersih. Akan aneh jika apa yang disebut, persahabatan melalui seni bela diri, itu benar. Chang Wan Zi menggelengkan kepalanya sedikit. Tahap Cakrawala ke-9 tahap Yuan Ying yang li bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Klan Yao. Para penggarap tahap Yuan Ying lainnya juga bukan tandingan Klan Yao. Adapun para penggarap tahap keluar tubuh, dia tidak memiliki harapan sama sekali. Kultifator tahap keluar tubuh terkuat hanyalah tahap keluar tubuh Cakrawala ke-5. Dia takut dia akan kalah lebih menyedihkan lagi di tangan Klan Yao tahap keluar tubuh Cakrawala ke-9. Yang membuat frustrasi adalah banyak murid ras manusia yang luar biasa tidak hadir. Itu sebabnya Klan Yao begitu sombong. Namun setelah dipikir-pikir, Yang Li sudah masuk dalam kategori luar biasa. Bahkan dia dikalahkan seperti ini. Sekalipun murid-murid luar biasa lainnya datang, harapan apa yang mereka miliki untuk menang. Setiap orang kurang lebih pernah mendengar tentang generasi muda ras manusia yang sangat terkenal. Orang-orang ini hampir sama. Yang Li juga seorang murid muda berprestasi yang dibicarakan dengan antusias oleh semua orang. Dia tidak lebih buruk dari yang lain, tapi dia masih bukan tandingan Klan Yao. Mungkin tidak ada generasi muda yang bisa mengalahkan Klan Yao. Kekecewaan mulai tumbuh di hati setiap kultifator. Yang Li yang luar biasa kalah. Siapa yang berikutnya? Chang Wan Zi menghela nafas dan melihat kesembilan orang tersisa yang telah dia pilih. Orang-orang ini memiliki tingkat kultifasi tertinggi di antara orang-orang yang hadir. Salah satu dari mereka bahkan adalah seorang pria parubaya di tahap keluar tubuh Cakrawala ke-5. Dia sangat berbeda dari generasi muda. Tapi dia hanya bisa digunakan untuk mengarang angka. Chang Wan Zi tidak menaruh harapannya pada orang-orang ini. Rencana awalnya adalah membiarkan Yang Li tahap Yuanying tahap ke-9 mengulur waktu dan menyebarkan berita sehingga para penggarap tahap Yuanying tahap ke-9 dan tahap keluar tubuh Cakrawala ke-9 bisa datang. Jika mereka tidak bisa, maka dia akan membiarkan orang-orang ini berkelahi. Namun kini, tampaknya meskipun para penggarap tahap Yuanying tahap ke-9 dan tahap keluar tubuh Cakrawala ke-9 datang, hal itu tidak ada gunanya. Pada saat yang sama, tahap Yuanying tahap Cakrawala ke-9 tahap Yuanying Yang Li bahkan tidak bisa menahan pukulan dari ras iblis. Tidak peduli siapa orangnya, tidak ada harapan. Semua orang saling memandang. Para pembudidaya yang antusias dan ingin memperjuangkan kejayaan umat manusia kini terdiam. Akhir dari Yang Li terlihat jelas bagi semua orang. Itu meninggalkan bayangan mendalam di hati mereka. Bahkan orang hebat seperti Yang Li tidak bisa menang. Apa yang bisa mereka lakukan? Para kultifator tahap keluar tubuh itu juga panik. Meskipun mereka lebih kuat daripada para kultifator tahap Yuanying, mereka juga akan menghadapi iblis tahap keluar tubuh. Dalam tahap keluar tubuh, Cakrawala ke-9 dan Cakrawala ke-5 merupakan dunia yang berbeda. Apakah tidak ada orang lain? Chang Wanzi sangat kecewa dengan juniornya. Bahkan jika mereka kalah, mereka harus kalah secara adil. Apa yang mereka maksud dengan menang tanpa berperang? Apakah generasi muda dunia budidaya umat manusia begitu lemah sekarang? Aku akan pergi. Seorang pria parubaya di tahap keluar tubuh Cakrawala ke-5 berdiri. Namanya Sunbang dan dia berasal dari sekte kecil. Semua orang tidak memiliki harapan apapun padanya, termasuk dirinya sendiri. Tapi Sunbang tetap ingin bertaruh. Dia merasa umat manusia bisa dikalahkan, tapi mereka tidak bisa mengaku kalah. Kita tidak bisa membiarkan ras iblis berpikir bahwa umat manusia bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Wajah Sunbang sangat bermartabat, dan bahkan ada sedikit tanda kematian di matanya. Chang Wanzi menepuk bahu Sunbang dan berkata, Hati-hati. Kata-kata, Hati-hati, sama sekali tidak berguna. Baru saja, Siong Ming mengalahkan Yang Li dalam sekejap, yang menunjukkan bahwa ini bukan lagi masalah yang bisa diselesaikan dengan berhati-hati. Keberanian Sunbang dipuji banyak orang. Namun keberanian saja tidak cukup untuk memperjuangkan umat manusia. Kekuatan mutlak juga dibutuhkan. Sunbang melayang di udara dan memandang ras iblis. Setan Serigalacian muncul dari ras iblis. Setan Serigalacian menangkupkan tangannya dan memberi hormat lagi. Itu sama sekali tidak memberikan kesan biadab kepada orang-orang. Pemulihan monster Aceh selama ribuan tahun bukan hanya untuk bersenang-senang. Untuk dapat melawan ras manusia, mereka tidak hanya berusaha menjadi lebih kuat dalam hal kultivasi, tetapi mereka juga mengalami perubahan yang luar biasa pada kondisi mental dan penampilan mereka. Ras iblis telah berkembang dan menjadi lebih kuat. Tapi umat manusia sudah terlalu lama merasa nyaman dan secara naif mengira bahwa ras iblis masihlah ras barbar. Ras manusia, Sunbang. Ras iblis, Setan Serigalacian. Bayangan Cian muncul, Sunbang mengaktifkan pedang terbangnya dan menjalin hubungan dengan Cian Wolf Demon. Hanya dalam waktu singkat, Sunbang, yang berada di lapisan kelima tahap keluar tubuh, dihempaskan ke tanah oleh Setan Serigalacian, yang berada di lapisan ke sembilan tahap keluar tubuh. Ras iblis memiliki rasa kesopanan. Saat ini, mereka datang hanya untuk mempermalukan umat manusia, bukan untuk membunuh. Oleh karena itu, selain Sunbang yang koma karena luka luar, fondasinya tidak rusak. Kalahkan lagi. Semua orang bersemangat. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa mereka dapat dengan kejam mengalahkan kesombongan ras iblis, tetapi dua orang yang mereka kirim berturut-turut telah dikalahkan sepenuhnya. Di depan ras iblis, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan sedikitpun untuk melawan. Kami telah memenangkan dua ronde berturut-turut dan memenangkan hak untuk menggunakan mata energi spiritual selama dua bulan. Kami memberimu kesempatan di awal, tapi sayangnya, kamu dengan keras kepala hanya ingin bertarung sepuluh ronde. Kita untuk ini. Suara arogan raja iblis keraputi sekali lagi dengan jelas memasuki telinga setiap pembudidaya manusia. Seolah-olah wajah mereka telah ditampar dengan kejam oleh ras iblis, wajah semua orang terbakar kesakitan. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang mau membela umat manusia. Sungguh konyol. Muyu, apakah kamu benar-benar tidak akan bertarung? Umat manusiamu telah dirusak oleh monyet berbulu tua. Xiao Suai bertanya dengan tenang. Muyu juga tidak tahu bahwa para penggarap dari tiga benua berteriak dan mengutuknya. Mereka membalikkan benar dan salah, dan memuji orang-orang di gerbang neraka, yang telah melakukan segala jenis kejahatan, sebagai orang mulia yang berperang melawan raja iblis. Apakah dia benar-benar perlu membela dunia kultifasi yang konyol ini? Biarpun dia menang, lalu kenapa? Tujuan raja iblis bukanlah mata energi spiritual desa ini sama sekali. Dia hanya mencari kesempatan untuk memamerkan kekuatannya kepada umat manusia. Sekarang, tujuannya telah tercapai. Umat manusia di tiga benua telah hidup nyaman selama bertahun-tahun. Sudah waktunya bagi mereka untuk merenung. Namun, dia tahu bahwa dia juga anggota umat manusia. Ras iblis telah mempermalukannya. Bisakah dia duduk dan menonton saja? Saya tidak ingin berkelahi. Muyu menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin mengekspos dirinya sendiri. Namun, pada saat ini, suara yang jelas terdengar dari kejauhan. Itu adalah suara seorang wanita. Ketika itu bergema di telinga Muyu, itu membuat Muyu merasa seolah-olah dia mendengar suara guntur. Dia tercengang saat itu juga. Aku datang untuk merasakan ras iblismu. Tianran menginjak pedang embun abadi dan dengan santai turun seperti perihijau. Sosok anggunnya seperti peri dunia lain, sangat mengagumkan. Ini adalah gadis yang murni, begitu murni sehingga orang tidak tega menghujatnya. Muyu merasakan ledakan kegembiraan di hatinya. Itu sebenarnya Tianran. Itu benar-benar Tianran. 276. Ketika dia berada di lapisan langit kedua, Muyu sedang mencari rumput dunia bawah. Alhasil, ia bertemu dengan makhluk aneh yang menamakan dirinya pantom. Pikiran Muyu ditanamkan mimpi palsu oleh pantom. Mimpi itu hampir membuat Muyu pingsan, tapi mimpi itulah yang membuatnya mengerti bahwa dia tanpa sadar telah jatuh cinta pada Tianran. Gadis sederhana itu dengan ceroboh menyelinap pergi darinya ke pegunungan Muyun untuk menemukan ayah kandungnya, Jian Yingchen Feng. Dia bahkan menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir pedang ayahnya ketika mereka bertarung dengan Gui Suanyu. Dia jelas tahu bahwa orang di depannya adalah ayahnya, tapi dia takut mengganggunya dan tidak berani mengakuinya. Dia adalah gadis yang sangat baik. Saat Muyu frustasi, dialah yang menemani Muyu dan menghiburnya. Dia bahkan mengajari Muyu, teknik pukulan pohon hebat, yang kekanak-kanakan untuk mengejar Lanlinger. Meskipun akhir Muyu setelah menggunakan teknik pukulan pohon hebat, pada Lanlinger sangat menyedihkan, dia tidak tahu kapan itu dimulai. Lanlinger telah lama meninggalkan hati Muyu dan digantikan oleh gadis sederhana, Tianran. Mimpi sang pantom membuat Muyu menghadapi hatinya sendiri. Dia memahami perasaannya terhadap Tianran. Dia mengatakan bahwa ketika dia keluar, dia harus menjelaskannya kepada Tianran. Dia harus dengan lantang mengatakan, Aku menyukaimu, kepada Tianran. Dia tidak mau melewatkan kesempatan apapun. Apakah Tianran menyukainya atau tidak, dia tidak ingin menyesal. Ada seekor burung kecil yang berkicau di dalam hatinya. Dia ingin maju, dia ingin memeluk Tianran. Dia ingin mendengar Tianran memanggilnya kakak Muyu lagi. Dia ingin memberitahu semua orang bahwa dia menyukai Tianran. Dia ingin melindungi Tianran dari bahaya apapun. Tapi bisakah dia? Muyu memandang Tianran, tubuhnya sedikit gemetar. Apakah dia berani terbang langsung ke Tianran dan menceritakan semuanya padanya? Apakah dia berani mengungkapkan identitas aslinya di depan semua orang? Dia tidak bisa. Identitasnya tidak dapat diungkapkan. Dia harus melakukan hal-hal yang lebih penting. Dia hanya bisa bertahan. Tianran, aku tidak akan mengecewakanmu. Hati Muyu sakit. Dia memandang Tianran yang berdiri di sana, seolah dia sedang menghadapi kematian. Dia bersedia berjuang demi umat manusia. Dia jauh lebih pantang menyerah daripada dia. Dia berusaha menebus kesalahannya. Tapi apa yang dia hindari? Bagaimana jika dia kalah? Bagaimana jika klan Yao melukainya? Muyu mengepalkan tangannya dan mengertakkan giginya. Dia hanya bisa berdiri di sana dan menonton dengan tenang saat Tianran membela umat manusia. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia telah membiarkan gadis kesayangannya terjerumus dalam perselisihan karena masalah yang dia timbulkan. Apakah dia layak menjadi pria yang mencintainya? Muyu menundukkan kepalanya. Dia ingin keluar dan menghajar iblis-iblis itu, tapi bagaimana dengan tuannya? Hal terpenting baginya sekarang adalah menemukan gurunya, membantu gurunya memulihkan budidayanya, dan menyelamatkan jutaan manusia di Pegunungan Moyun. Jika identitasnya terungkap, apakah dia masih punya kesempatan untuk melarikan diri? Dibandingkan dengan tuannya, apakah dia mengalahkan iblis atau tidak tampaknya tidak berarti? Ya, pada saat itu, manusia yang merasa benar sendiri dari tiga benua inilah yang mengecewakan guru. Guru menyerahkan kultivasi tertingginya demi mereka, namun mereka mengingkari janjinya, menyebabkan guru tak berdaya menyaksikan jutaan orang meninggal. Apakah kemuliaan manusia ini begitu berharga? Tapi Tian Ran adalah putri majikannya. Jika sesuatu terjadi pada Tian Ran, bagaimana dia bisa menghadapi tuannya? Hati Muyu berantakan. Dia hanya bisa melihat Tian Ran, matanya penuh rasa bersalah dan kelembutan. Saat Chang Wan Zi melihat Tian Ran muncul, mata lamanya tiba-tiba berbinar. Pada saat ini, jarang ada seseorang yang mau berdiri. Belum lagi, ini adalah seorang gadis di lapisan surgawi ke-9 dari tahap jiwa yang baru lahir. Dia seperti arang di cuaca bersalju, memberinya secerca harapan. Murid Sekte Debu Merah Tian Ran menyapa penatua Piao Miao dan para senior. Tian Ran mendarat di tanah dan membungkuh hormat kepada mereka bertiga. Kamu adalah murid Yuyan, peri Piao Miao terkejut. Dia juga anggota dari Sekte Debu Merah, jadi dia tidak menyangka akan melihat Tian Ran di sini. Tian Ran menganggup dan melayang keluar. Dia berdiri di udara dan memandangi setan-setan itu. Matanya seperti mencari sesuatu, lalu tertuju pada salah satu iblis. Pakaian orang itu lebih putih dari salju dan dia bermartabat serta anggun. Temperamennya yang seperti dunia lain sangat kontras dengan iblis di sekitarnya. Kiao Sui juga memperhatikan Tian Ran sedang menatapnya. Dia tidak mengerti kenapa gadis manusia ini menatapnya padahal dia tidak mengenalnya. Tian Ran memandang Kiao Sui dan berkata dengan lembut, Apakah kamu gadis yang melarikan diri dengan bantuan kakak Muyu? Ku dengar kakak Muyu lah yang menyelamatkanmu. Di mana dia sekarang? Ketika kata, Muyu, keluar dari mulutnya, manusia dan iblis sedikit terkejut. Para pembudidaya manusia terlalu akrab dengan nama Muyu. Muyu telah melakukan perjalanan dari lembah pohon layu ke pulau abadi terapung, lalu ke sekte Kualipil, dan akhirnya ke lapisan surgawi kedua. Namanya sudah menyebar ke seluruh dunia budidaya. Pada dasarnya tidak ada orang yang tidak mengetahui, Muyu. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Tian Ran, yang mewakili umat manusia, akan menanyakan keberadaan Muyu. Ekspresi banyak orang menegang ketika mereka mendengar Tian Ran menyebut Muyu. Daois Yuan Hua juga sama. Namun, dia mengungkapkan senyuman penuh arti dan menatap Tian Ran. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Muyu, Muyu yang menyelamatkan Raja Iblis dan Kyaosue. Para anggota Ras Iblis bisa dikatakan akrab dengan Muyu. Bagaimanapun, manusia inilah yang telah menyelamatkan Raja Iblis Keraputi dan Kyaosue. Ini juga alasan mengapa Ras Iblis memiliki kepercayaan diri untuk berdiri di sini hari ini. Banyak dari mereka yang tahu bahwa sejak Kyaosue kembali dari lapisan surgawi kedua, dia paling sering menggumamkan nama, Muyu, setiap hari. Banyak orang yang penasaran dengan kemampuan manusia super seperti apa yang dimiliki Muyu ini hingga mampu membuat Kyaosue, yang seperti putri kecil dari Ras Iblis, begitu memikirkannya. Ya, akulah orang yang kamu bicarakan. Namun, aku tidak tahu bagaimana keadaan Muyu saat ini. Kyaosue tidak menyangka seseorang akan bertanya padanya tentang Muyu. Dia tiba-tiba merasa kesal. Mengapa gadis ini harus menyebut Muyu? Apa hubungannya dengan Muyu? Kenapa dia memanggilnya begitu akrab? Apa hubunganmu dengan Muyu? Kyaosue bertanya. Bahkan dia tidak mendengar sedikit provokasi dalam suaranya. Seolah-olah dia sengaja mencoba memverifikasi sesuatu. Apa hubunganku dengan Muyu? Tianran terkejut dengan pertanyaan Kyaosue. Jejak kepanikan muncul di wajahnya. Pertanyaan ini sangat sederhana, tapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Itu benar. Apa hubungannya dengan Muyu? Bukankah Muyu hanyalah kakak seniornya? Dia hanya mengenal Muyu karena ayahnya. Mereka seperti saudara kandung. Namun, setelah tinggal bersama Muyu selama setahun di Gunung Debu jatuh, dia selalu merasa ada hubungan halus di antara mereka berdua. Hanya saja dia tidak menyadarinya. Ketika Kyaosue menanyakan pertanyaan ini, hati Tianran tiba-tiba menjadi jernih. Apakah dia benar-benar hanya memperlakukan Muyu sebagai kakak laki-laki? Apakah dia tidak punya perasaan lain terhadap Muyu? Seolah-olah dia telah mengambil keputusan, Tianran mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan tegas, Muyu adalah orang yang aku suka. Itu benar. Tianran telah lama menyembunyikan kalimat ini di dalam hatinya. Dia juga menyukai Muyu. Setelah tinggal bersama Muyu selama setahun di Gunung Debu jatuh, dia perlahan-lahan jatuh cinta dengan kakak senior yang hangat ini. Dia menyukai Muyu yang membela dirinya. Dia menyukai kegilaan Muyu. Dia menyukai segalanya tentang Muyu. Dia tidak tahu kapan Muyu sudah memenuhi hatinya. Namun, ketika dia mendengar bahwa Muyu tidak bisa keluar dari surga lapisan kedua, dia panik. Seolah-olah dia telah kehilangan hal terpenting dalam hidupnya, menyebabkan hatinya sakit. Saat itu, dia mengerti bahwa dia sangat menyukai Muyu. Jadi bagaimana jika seluruh dunia kultifasi menentang Muyu? Bahkan jika seluruh dunia menentangmu, aku akan tetap menyukaimu tanpa ragu-ragu. Wajah Tianran menunjukkan ekspresi penuh tekat. Dia tidak menyesal mengucapkan kalimat ini. Dia ingin semua orang tahu bahwa dia menyukai Muyu. Kamu seperti dia. Wajah Kyaosue tiba-tiba menjadi pucat. Mengapa gadis ini menyukai pria itu? Mengapa dia merasa tidak nyaman saat mendengar kata-kata ini? Dia tidak menyukai Muyu, kan? Tapi kenapa dia begitu peduli dengan kata-kata Tianran? Kyaosue ingat apa yang dikatakan Muyu padanya di surga lapisan kedua. Apakah kamu ingin tahu mengapa aku membantumu? Karena kamu mengatakan bahwa kamu menyukaiku dalam mimpimu. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Muyu mengguncang roh air dan berkata, apakah ini tanda cinta? Pria itu jelas memiliki seseorang yang dia sukai, jadi mengapa dia mengucapkan kata-kata aneh ini padanya? Mengapa dia membantunya? Semua kultifator mendengarkan percakapan keduanya dengan bingung. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tianran menyukai Muyu itu. Tapi Muyu telah melanggar tabu besar di dunia kultifasi, dan Tianran adalah harapan umat manusia. Dia juga adalah orang suci dari sekte debu merah. Bagaimana mereka bisa bersama? Jejak perubahan muncul di mata aneh Misty Fairey. Dia memandang Tianran, dan sedikit fluktuasi muncul di wajahnya yang tenang. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan mengerutkan kening. Misty Fairey tahu siapa ibu Tianran. Saat itu, Tianran telah melanggar tabu besar sebagai orang suci dan melahirkan Tianran bersama seorang laki-laki. Namun, Miao Yuyan menolak menyebutkan siapa pria itu meskipun dia dipukuli sampai mati. Karena itu, dia dipenjarakan di sekte debu merah seumur hidup dan tidak diizinkan pergi. Sekarang, Tianran sebenarnya menyukai pengkhianat umat manusia. Apakah ibu dan anak perempuannya begitu tidak masuk akal? Jejak kemarahan muncul di mata Misty Fairey. Dia tidak akan membiarkan hal yang sama terjadi lagi. Baka Tianran adalah satu dari sejuta murid sekte debu merah. Jika dia jatuh cinta dengan pengkhianat umat manusia, kemungkinan besar masa depan Tianran akan hancur. Benar, aku suka kakak laki-laki Mu Yu. Tianran tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Dia ingat bahwa ibunya lebih suka dipenjara di sekte debu merah seumur hidup daripada memberitahu siapapun siapa ayah Tianran. Ini karena dia tidak ingin membawa reputasi buruk kepada dewa sejati di tiga benua. Dia juga tidak ingin Jianying dan Chen Feng, yang tidak tahu apa-apa, merasa bersalah. Namun, Tianran berbeda. Dia merasa jika dia menyukai seseorang, maka dia harus berani mengatakannya dan tidak meninggalkan penyesalan. Mu Yu sudah kaget. Ketika dia mendengar kata-kata Tianran, hatinya yang layu tiba-tiba membengkak. Tianran juga menyukainya. Tianran menyukainya. Dia menyukainya. Mu Yu selalu ingin mengatakan ini pada Tianran, tapi dia tidak menyangka Tianran akan mengatakannya terlebih dahulu. Tianran, aku juga menyukaimu. 277. Medan Perang Desa Delapan Rumput mengalami perubahan halus karena kedua gadis itu. Kakak Mu Yu menyelamatkanmu, tapi kamu datang ke sini bersama anggota klan iblis untuk menimbulkan masalah. Apakah kamu berani melawanku? Tianran menunjuk ke arah Kiao Sue dan berkata. Kiao Sue menggigit bibirnya. Setelah diprovokasi oleh Tianran, hatinya menjadi sedih. Kata-kata, kakak Mu Yu, membuatnya sangat tidak nyaman. Tianran dengan berani mengatakan di depan semua orang bahwa dia menyukai Mu Yu, yang membuatnya sangat cemburu. Dia mengambil langkah maju dan ingin bertarung, tapi dia dihentikan oleh Raja Iblis Keraputi. Xiong Ming, pergilah. Kata Raja Iblis Keraputi. Dia tahu bahwa kondisi Kiao Sue sedang tidak baik dan suasana hatinya sedang buruk. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Mu Yu akan mempengaruhinya. Kali ini, mereka datang untuk menghancurkan martabat umat manusia, sehingga mereka tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Tubuh agung Xiong Ming muncul lagi di medan perang. Ekspresinya masih sangat sederhana dan jujur, dan dia terlihat sedikit konyol. Tetapi semua orang yang membudidayakan diri tahu bahwa jika mereka benar-benar memperlakukannya seperti beruang konyol, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Kamu tidak tahu malu. Iblis ini sudah bertarung, dan kamu masih ingin bertarung. Segera, seorang kultifator diri mengutuk ketidakpuasan. Itu benar. Kamu keterlaluan. Raja Iblis Keraputi tertawa keras dan berkata, peraturan yang baru saja saya tetapkan tidak menyebutkan bahwa kita tidak bisa mengirim Iblis lain untuk bertarung. Bukan. Hasil dari sepuluh pertarungan masih sama. Lagipula, aku sudah memberimu kesempatan sebagai manusia. Kalian manusia bisa mengirim dua orang untuk melawan Iblis yang sama dari klan Iblis kami, tapi kalian dengan sukarela menyerah. Bukan. Semua orang yang berkultifasi sendiri tidak bisa berkata-kata. Mereka memang telah mengabaikan hal ini. Faktanya, itu tidak masalah. Tidak peduli bagaimana klan Iblis memainkan triknya, kekuatan mereka secara keseluruhan jauh lebih tinggi daripada umat manusia saat ini. Tidak peduli siapa yang mereka kirim, bukankah tetap sama? Manusia yang membudidayakan diri melihat beruang Iblis yang hampir tiga kali lebih besar dari Tian Ran, dan kemudian melihat ke Tian Ran yang kurus dan lemah. Ada perbedaan yang sangat besar di antara keduanya. Semua orang diam-diam mengkhawatirkan Tian Ran. Adegan tragis yang Li ditampar oleh Xiong Ming sekali lagi muncul di benak mereka. Mereka takut Tian Ran juga akan dihancurkan oleh Iblis beruang yang tidak romantis ini. Tian Ran memandang Xiong Ming. Pakaiannya berkibar tertiup angin. Budidaya lapisan kesembilan dari alam jiwa yang baru lahir menyebar. Dia lembut tetapi dengan kegigihan yang pantang menyerah. Momentumnya sama sekali tidak kalah dengan Xiong Ming. Tian Ran menatap ke pihak lain. Dia tahu bagaimana pihak lain akan menyerang dan seberapa kuat pihak lain, tapi dia tidak takut. Aku tidak begitu tahu bagaimana bersikap lembut terhadap wanita. Setelah Xiong Ming selesai berbicara, dia berubah menjadi beruang hitam besar dalam sekejap mata dan menerkam ke arah Tian Ran. Beruang hitam itu sudah setinggi 10 meter dalam bentuk aslinya. Di depannya, Tian Ran seperti boneka yang lembut. Saat ditampar, terdengar suara ledakan samar di udara. Pertarungan antara si cantik dan si buas hampir membuat banyak orang gelisah. Beberapa orang bahkan takut untuk memejamkan mata, tidak berani melihat sekuntum bunga layu. Bahkan seorang jenius seperti yang li tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Xiong Ming. Bisakah Tian Ran mengalahkan ras iblis? Tujuh bayangan teratai diam-diam muncul dan mengelilingi Tian Ran. Tian Ran seperti peri dunia lain. Pedang embun abadi di tangannya menari dengan cekatan, mempengaruhi bayangan teratai. Saat beruang hitam menerkam, Tian Ran menginjak teratai dan mundur. Tangannya bergerak terus-menerus, dan tujuh teratai merah mekar dengan santai. Ribuan kelopak bunga berkibar dan tersebar. Seiring dengan pedangki dari embun abadi, mereka berubah menjadi burung teratai dan berguling menuju beruang hitam. Beruang hitam itu meraung. Telapak tangannya tiba-tiba mengeluarkan energi iblis yang kuat, mencabik-cabik burung teratai itu. Burung teratai itu menyebar dan kembali menjadi kelopak bunga. Setiap kelopak bunga melekat erat pada beruang hitam. Beruang hitam itu dengan canggung melambaikan tangannya yang tebal, mencoba membubarkan kelopaknya. Namun, ternyata kelopaknya sangat gesit dan selalu bisa mengelak dan berkumpul di waktu yang tepat. Bencana teratai debu merah Tian Ran sepertinya sedikit berbeda. Pedang di tangannya sepertinya familiar. Kapan sekte debu merahmu suka menggunakan pedang? Yuan Hua Daoi sedikit terkejut dan bertanya pada Peri Piao Miao. Peri Piao Miao terdiam beberapa saat sebelum berkata, Pedang Tian Ran berasal dari tuannya. Yang berbeda dari pedang kami adalah pedangnya dapat membuat bencana teratai debu merah menampilkan kekuatan yang lebih besar. Kami tidak pernah mengerti alasannya. Orang-orang dari sekte debu merah tidak mengerti alasannya. Itu karena mereka tidak tahu bahwa pedang embun abadi di tangan Tian Ran adalah salah satu dari sembilan pedang surgawi dari pedang dewa sejati bayangan Chen Feng dari surga ketiga. Itu cukup lucu. Semua orang di surga ketiga tahu bahwa pedang bayangan Chen Feng memiliki sembilan pedang surgawi yang sangat kuat. Namun, tidak ada yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kelopak bunga yang memenuhi langit perlahan terbentuk menjadi pita menari yang mengelilingi beruang hitam. Riak samar menyebar dari pita. Ketika telapak tangan beruang hitam mendarat di pita, dia mengira pita itu akan langsung hancur. Namun, pitanya sangat lembut. Saat beruang hitam melakukan kontak dengan mereka, mereka sudah menyerah. Setiap pukulan beruang hitam itu seperti memukul kapas. Itu membuatnya merasa seolah dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Beruang hitam itu sangat cemberut karena terkena pita. Kekuatan kejamnya yang kejam telah kehilangan keunggulannya saat ini. Ia akan selalu ditebarkan oleh kelopak bunga teratai merah pada waktu yang tepat. Apa-apaan? Beruang hitam itu berteriak keras. Telapak tangan kanannya menyala dengan cahaya abu-abu jahat. Energi iblis yang ganas tiba-tiba mengembun di tangannya. Energi spiritual di sekitarnya berkumpul menuju telapak tangannya. Dia mengumpulkan kekuatan. Telapak tangan kanannya seperti pusaran air yang aneh, mengumpulkan semua energi iblis di tubuhnya di tengah telapak tangannya. Manusia, berbaringlah. Telapak tangan itu sepertinya telah menghancurkan kehampaan di sekitarnya. Gelombang riak melintas di dalamnya, dan bahkan ada bekas guntur. Wajah semua orang yang berkultivasi sendiri sedikit berubah. Telapak tangan beruang hitam itu sudah samar-samar seperti serangan keluar tubuh. Orang iblis ini sebenarnya sangat kuat. Semua orang tidak bisa tidak berkeringat untuk Tian Ran. Dia hanyalah seorang gadis remaja. Bisakah dia benar-benar mengambil telapak tangan ini? Telapak tangan beruang hitam, yang telah mengumpulkan kekuatan sejak lama, sudah menamparkan ke arah Tian Ran. Kelopak bunga teratai merah berputar dengan cepat dan mengelilingi telapak tangan kanan beruang hitam. Namun, begitu kelopaknya mendekat, mereka dihancurkan oleh aura kekerasan tanpa perlawanan apapun. Telapak tangan beruang menepuk kelopak bunga teratai merah. Ledakan yang menghancurkan bumi yang dibayangkan semua orang tidak muncul. Pita yang dibentuk oleh kelopak bunga terus bergulir dan berfluktuasi, menciptakan gelombang yang dengan cepat melewati pita di sekitarnya. Kemudian, mereka perlahan-lahan bergoyang ke arah belakang kepala beruang hitam itu. Bang! Pada saat ini, suara gemuruh meledak. Beruang hitam tidak tahu apa yang terjadi. Dia dengan jelas menekan ke arah Tian Ran. Namun, tiba-tiba dia merasa kepalanya menjadi pengap. Seolah-olah pukulannya yang kejam dan kejam telah mengenai kepalanya sendiri. Dia tidak mungkin salah mengenai kekuatan familiar itu. Tapi bagaimana dia bisa memukul bagian belakang kepalanya? Xiong Ming tidak mengerti. Dia tidak bisa memikirkannya lagi. Penglihatannya menjadi hitam. Dia sebenarnya telah dipukuli hingga pingsan oleh kekuatan ini. Ledakan! Tubuh besar beruang hitam itu jatuh ke tanah, menimbulkan asap dan debu. Tanah seakan berguncang, menyebabkan hati semua orang bergetar. Ia memenangkan. Iblis beruang hitam yang sangat arogan kalah dari gadis kecil yang lemah begitu saja. Untuk waktu yang lama, terjadi keheningan total. Banyak orang merasa sulit mempercayainya. Keberanian Xiong Ming terlihat jelas bagi semua orang. Saat dia bertarung dengan manusia jenius Yang Li barusan, dia hanya menggunakan satu tamparan untuk menjatuhkan Yang Li. Kekuatan mengerikan seperti itu telah lama tertanam dalam hati manusia. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Xiong Ming tampaknya tidak efektif di depan Tian Ran. Sebaliknya, dia dikalahkan dengan kejam oleh Tian Ran. Pertarungan yang bagus. Sorakan itu menggemparkan dan menggemparkan bumi. Semua pembudidaya meraung kegirangan. Awalnya, setelah Yang Li pingsan karena tamparan Xiong Ming, semua orang merasa bahwa generasi muda Ras Fei tidak terkalahkan. Namun, Tian Ran mengalahkan iblis beruang hitam dan menyelamatkan umat manusia. Dalam keadaan seperti itu, kemenangan pertama umat manusia tidak diragukan lagi sangatlah penting. Banyak orang merasa gembira. Mereka melampiaskan amarah mereka sambil bersorak untuk gadis kecil yang lemah ini. Langkah yang bagus. Meminjam kekuatan untuk melawan kekuatan. Puji Daois Yuan Hua. Tian Ran menggunakan teratai merah untuk mengalihkan serangan telapak tangan beruang hitam yang kejam. Kemudian, dia mengarahkannya ke belakang kepala beruang hitam itu. Dapat dikatakan bahwa iblis beruang hitam telah dikalahkan oleh serangan telapak tangannya yang gigih. Kekuatan Xiong Ming tidak ada bandingannya. Kulitnya kasar dan dagingnya tebal. Namun, sekuat apapun dia, terkena akumulasi kekuatannya sendiri, terutama di bagian belakang kepala, tidak bisa dibenarkan jika dia tidak mengalami gegar otak. Tian Ran mampu menggunakan mantra teratai debu merah untuk menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekuatan kasar Xiong Ming. Kemudian, dia memindahkan semua kekerasan ke Xiong Ming. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Tian Ran telah menggunakan bencana teratai debu merahnya hingga mencapai titik kesempurnaan. Tian Ran berdiri di sana. Teratai merah masih mengambang. Tubuhnya yang lemah terlihat begitu tinggi di mata semua orang. Ini merupakan kemenangan pertama umat manusia melawan Ras Fei. Ini sangat meningkatkan moral umat manusia. Gadis lemah ini pasti akan menjadi fokus kompetisi hari ini. Menurut aturan perlombaan Fei, siapa yang akan kamu kirim selanjutnya? Saya akan mengambil semuanya. Tian Ran tahu bahwa tidak ada orang lain di umat manusia yang bisa bertarung kecuali dia. Dia dengan paksa menelan darah di tenggorokannya. Sepertinya dia menang dengan mudah, namun nyatanya, hanya dia yang tahu kalau dia juga menderita luka dalam dalam pertarungan ini. Budidaya Xiong Ming telah mencapai puncak surga ke-9 dari alam Yuanying. Bahkan dia mungkin menang jika dia bertarung melawan seorang kultifator di surga pertama alam keluar tubuh. Dengan kultifasi Tian Ran saat ini, masih sulit baginya menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekuatan kasar Xiong Ming. Meskipun dia telah menetralisir kekuatan besar beruang hitam itu, masih ada bagian dari kekuatan yang belum dia arahkan sepenuhnya ke lawan. Dia hanya mampu menanggung sebagian dari kekuatan ini sendiri, jadi dia terluka. Kekuatan Ras Fei sungguh mengerikan. Antara Ras Manusia dan Ras Fei pada tingkat budidaya yang sama, kekuatan Ras Fei pasti lebih kuat. Tian Ran, turunlah dulu, kata Chang Wan Zhee cepat. Dia secara alami melihat bahwa Tian Ran terluka. Jika dia terus bertarung dengan Ras Fei berikutnya, situasinya tidak akan bagus. Dia baru saja memenangkan kembali sedikit wajah umat manusia. Ini sudah cukup. Setidaknya umat manusia tidak akan kalah total dan kehilangan muka. Bagaimanapun, dia tidak bisa membiarkannya melanjutkan. Dia harus memperlambat dulu. Senior, aku masih bisa bertarung. Tian Ran menggelengkan kepalanya. Sekarang hanya dia yang bisa menghukum Ras Fei. Tidak ada orang lain yang bisa. Dia tahu bahwa masalah ini disebabkan oleh Muyu. Jika dia menyukai seseorang, dia perlu membantunya memikul tanggung jawab. Dia memiliki kewajiban untuk membantu Muyu menyelesaikan masalah ini. Kakak Muyu, aku tahu kamu mengalami kesulitan dalam melepaskan Ras Fei. Kamu pasti tidak ingin melihat umat manusia diintimidasi oleh Ras Fei, kan? Kasah hijau Tian Ran berkibar, teratai merah menari, angin sepoi-sepoi bertiup, dan kelopak bunga berputar-putar. Tubuhnya yang lemah tampak begitu keras kepala. Matahari menyinari tubuhnya, membuatnya tampak begitu bersinar, seperti bunga teratai yang muncul dari air, membuat orang mengaguminya. Itu adalah seorang gadis muda yang baru saja mengalami kebangkitan cinta pertamanya, berjuang untuk pria muda yang disukainya. Jika Tuhan mengizinkanku bertemu denganmu lagi, aku harus memberitahumu bahwa aku menyukaimu. Tidak ada alasan untuk itu, hanya saja aku menyukaimu. Gadis yang tergila-gila itu memiliki bekas darah di sudut mulutnya. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Di mata Muyu, itu membuatnya merasa hatinya seperti dipelintir oleh pisau. Gadis sederhana itu bertarung melawan Rasfei untuknya, tapi dia tidak bisa melindunginya. Dalam mimpi itu, apakah kamu masih menyukaiku? Di alam mimpi, Tianran jatuh ke pelukannya dan menanyakan kata-kata ini. Alam mimpi pantom memungkinkan dia mengetahui hatinya sendiri dan memahami perasaannya terhadap Tianran. Dia pernah berkata bahwa dia tidak akan membiarkan Tianran jatuh ke pelukannya seperti di mimpinya. Dia akan melindunginya. Tidak peduli kapan dan di mana, dia akan menjaganya tetap aman. Lalu bagaimana jika identitasnya terungkap? Dia akan selalu menyelamatkan tuannya. Bahkan jika dia harus melalui ribuan kesulitan, dia tidak akan meninggalkan tuannya sendirian. Namun, dia tidak akan pernah membiarkan Tianran mengambil risiko untuknya. Tianran adalah putri majikannya. Jika sesuatu terjadi pada Tianran, maka tuannya tidak akan memaafkan Muyu. Tidak ada yang bisa kalah karena siapapun. Dia harus melakukan hal saat ini dengan baik, agar dia tidak menyesal di kemudian hari. Mata Muyu menjadi sangat tegas. Dia melihat ke belakang gadis sederhana itu dan tersenyum. Gadis bodoh, aku di sini. Muyu memikirkan Kumu. Dia tidak pernah mengerti mengapa Kumu mengambil pilihan seperti itu. Bagi seorang wanita, dia menjadikan dirinya tidak populer. Dia bahkan bersedia membantu saingannya dalam cinta, Feng Hao Shen, memulihkan kultifasinya dan membantu pria yang dia benci sepanjang hidupnya. Muyu sekarang mengerti bahwa jika cinta bisa menembus semua rintangan, maka semua yang Kumu lakukan untuk Miao Yuyan adalah buktinya. Kumu berkorban begitu banyak demi cinta. Jika dia tahu bahwa Muyu melihat Tian Ran terluka, dia juga akan menegur Muyu. Gadis bodoh, kamu tidak perlu memikul beban yang bukan milikmu. Anda hanya perlu beristirahat dengan tenang dan melihat bagaimana pemuda yang Anda sukai berjuang untuk Anda. Aura lapisan surgawi ke-9 dari tahap jiwa yang baru lahir menyebar. Fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat begitu mencolok, seperti bintang pagi di malam yang gelap, menutupi semua orang. Bahkan para pemuda out of body stage itu tampak begitu rendah hati. Ya, dia ingin berjuang demi dirinya sendiri, demi gadis yang disukainya. Inilah alasannya. Dia tidak perlu terlalu khawatir. Menyukai seseorang itu sangat sederhana. Dia hanya tidak ingin dia terluka. Chang Wan Zi menatap Muyu dengan heran. Dia telah memeriksa pemuda biasa ini sejak awal. Budidayanya hanya di tahap jindan. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi lapisan surgawi ke-9 dari tahap jiwa yang baru lahir. Apakah dia menyembunyikan tingkat kultifasinya dari mata saya? Bagaimana ini mungkin? Tubuh kurus dan lemah itu menghilang ke dalam kerumunan dan perlahan mendarat di belakang Tian Ran. Dia meletakkan tangannya di bahu Tian Ran. Aura familiar itu langsung melulukan hati Muyu. Dia ingin memeluk Tian Ran dan mendengarkan panggilannya, Saudara Muyu. Dia tidak akan pernah melepaskannya. Gadis kecil, biarkan aku yang mengurus sisanya. 278 Tian Ran menatap wajah asing itu, dan harapan yang baru saja menyala di matanya meredup. Ekspresinya melankolis. Bukankah itu dia? Tian Ran tersenyum. Betapa dia berharap Muyu muncul di depannya. Kemudian dia akan terkikik bahagia, memeluknya, dan menangis sepuasnya. Orang yang mengkhawatirkannya dan mendambakan jiwanya. Di mana kamu sekarang? Tahukah kamu betapa aku ingin bertemu denganmu lagi? Tapi dia hanya melihat wajah asing, wajah asing yang memberinya rasa keakraban. Ia mengira keakraban itu hanyalah kesalahpahamannya sendiri, ilusi yang muncul dari kerinduannya pada orang tersebut. Hati-hati. Tian Ran menyingkirkan kekecewaan di matanya, dan menganggup dengan sopan. Karena ada orang lain di lapisan surgawi ke-9 jiwa yang baru lahir, tidak ada salahnya menggantikannya. Dia tidak berusaha menjadi berani. Jika orang asing ini kalah, dia akan naik saja. Dia berbalik, membelakanginya. Dua orang bodoh, yang tidak mengerti apa itu cinta, berdiri saling membelakangi, dan berjalan semakin jauh. Muyu ingin mengungkapkan wajah aslinya dan memberitahunya bahwa dia ada di sini, tetapi dia tidak melakukannya. Jika dia mengungkapkan wajah aslinya, itu berarti umat manusia akan secara kolektif berperang melawannya, dan mereka tidak akan mempercayainya. Itu juga akan membawa masalah bagi Tian Ran. Tian Ran juga tidak menyangka bahwa pemuda yang dia rindukan siang dan malam berdiri di belakangnya saat ini. Dia mengenali nafas dan suara orang itu, tapi dia mengira dia telah salah mengira dia sebagai orang lain. Tian Ran tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia tidak berbalik, tapi dengan lembut berkata, Bolehkah aku mengetahui namamu? Muyu tersenyum. Apakah ini penting? Ya, apakah ini penting? Yang penting dia tidak membiarkan Tian Ran bertarung demi dia, dan itu sudah cukup. Tapi Muyu tahu bahwa dia telah membela umat manusia, jadi dia membutuhkan nama, nama yang bisa meyakinkan orang. Namaku Lan Feng. Muyu berkata dengan santai. Tian Ran menganggup dan pergi, kembali ke kerumunan. Ketiga senior itu pasti akan menjaganya, jadi Muyu tidak perlu khawatir tentang apapun untuk saat ini. Muyu dengan lembut menggosok tangannya, dan urat tanaman melilit pedang. Untuk mencegah Tian Ran mengenalinya, dia hanya bisa melakukan ini. Dia melihat Tian Ran sudah duduk bersila dengan bantuan peri Piao Miao. Dia menutup matanya dan mulai berkultivasi. Dia merasa lega, hanya Tian Ran yang bisa mengenali ilmu pedangnya. Dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat sebelum Tian Ran pulih. Raja Iblis Keraputi memandang Muyu dengan curiga. Dia merasakan aura familiar, tapi dia belum pernah melihat anak laki-laki ini sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Lark, pergilah. Hati-hati, orang ini tidak terlihat sederhana. Kata Raja Iblis Keraputi dengan hati-hati. Dengan intuisinya sebagai iblis berusia seribu tahun, dia selalu merasa ada yang salah dengan Muyu. Yang disebut Lark adalah setan Lark. Dia sangat cantik, dan jika bukan karena bulu indah di kepalanya, tidak ada yang akan mengira dia adalah burung iblis. Sosok Lark berubah menjadi bayangan, dan mendarat di depan Muyu. Ras setan, Lark. Ras manusia, Lan Feng. Muyu menyebut suara Lark sangat menyenangkan, seperti suara burung, tajam dan merdu. Begitu suaranya turun, sosoknya menghilang lagi. Kecepatannya begitu cepat hingga membuat orang merasa seolah-olah ada ratusan bayangan di sekelilingnya. Muyu tidak bergerak. Ia hanya melihat sosok gesit itu, menunggu serangan lawan. Ribuan sinar cahaya tiba-tiba muncul di langit. Itu adalah bulu berwarna-warni yang indah, dan setiap bulu diliputi cahaya yang unik. Mereka tampak sangat cantik dan berwarna-warni. Namun, Muyu tahu bahwa setiap bulu membawa niat membunuh yang dingin dan menggigit. Jika dia ceroboh, dia akan ditusuk menjadi landak. Namun, dia telah melihat semua jenis monster lapisan surgawi kedua. Ketika dia berada di istana bawah tanah ras iblis, dia tidak takut pada ribuan kelelawar darah, apalagi bulu-bulu yang tidak berarti ini. Lark Demon Bird, saat aku berada di lapisan surgawi kedua, aku mengalahkan monster peringkat kelima. Bahkan jika monster itu berubah menjadi iblis, aku akan tetap bertarung tanpa ragu-ragu. Mata Muyu berbinar, sekarang kekuatannya tidak lagi sama seperti sebelumnya, dia tidak takut pada lark yang berada di lapisan surgawi ke-9 pada saat yang sama. Pedang bayangannya telah terhunus, dan berevolusi ke gaya ke-8, penghancuran bayangan jatuh. Langit dipenuhi bayangan pedang, dan cahaya pedang setinggi puluhan ribu kaki. Dalam sekejap, bayangan pedang bertemu dengan bulu-bulu yang berterbangan di langit. Bayangan pedang yang cepat dan ganas serta bulu berwarna-warni berpotongan, mengeluarkan teriakan samar. Bulu terbang yang dipenuhi dengan niat membunuh dihancurkan sepenuhnya oleh bayangan pedang. Puluhan ribu bulu telah berubah menjadi abu. Lark bersembunyi di balik bulu sambil bernyanyi merdu, seolah mampu menembus jiwa seseorang hingga menyebabkan gendang telinga bergetar. Tangisan lark yang menyenangkan adalah lagu pengantar tidur yang tak tertahankan. Ia bisa mengendalikan seseorang dan kemudian membunuh mereka tanpa mereka sadari. Namun, Muyu sudah waspada terhadap langkah ini. Ada banyak monster lapisan surgawi ke-2, dan dia pernah melihat Lark Demon Bird sebelumnya. Pada saat itu, ada Lark Demon Bird peringkat ke-5 yang menggunakan nyanyiannya untuk memikat Muyu, dan Muyu hampir jatuh cinta padanya. Namun saat itu, Xiao Suai, si aneh ini, juga menyanyikan lagu yang tidak selaras sehingga mengganggu ritme lagu pengantar tidur. Untuk menghadapi monster yang mengandalkan suara untuk menyerang, cara termudah adalah dengan membayangkan nada yang tidak selaras dengan lagu pihak lain. Selama tidak selaras dengan lagu pihak lain, seseorang akan kebal. Xiao Suai menjulurkan kepalanya, berdehem, dan berkata, Apakah kamu ingin aku bernyanyi? Saya telah membuat lagu baru, Xiao Xiao Suai. Bunyinya seperti ini, Aku adalah apel kecilmu, tidak peduli seberapa besar cintamu padaku, itu tidak akan pernah berlebihan. Xiao Suaiku yang tampan menghangatkan hatimu, menyalakan api hidupmu, hehehe. Berhenti bernyanyi, berhenti bernyanyi, aku sudah kebal terhadapnya. Muyu merasa dia sangat memalukan. Dia benar-benar bersenandung mengikuti irama Xiao Suai di benaknya. Sungguh memalukan. Lark mengerutkan kening, dia sangat percaya diri dengan nyanyiannya. Saat dia hendak menyerang Muyu, Muyu mengambil langkah ke depan, dan pedang terbang di tangannya sudah berada di lehernya. Satu gerakan, dan Lark Demon Bird dikalahkan. Berikutnya, Muyu dengan dingin menatap Lark. Jika Lark berani melawan, dia tidak akan ragu untuk melukainya secara serius. Dia tidak memiliki perasaan lembut terhadap jenis kelamin yang lebih adil. Monster-monster itu terlalu merajalela, dan sudah waktunya mereka diberi pelajaran. Kesunyian. Penonton terdiam. Dalam dua putaran pertama kompetisi, Ras Iblis mengalahkan Ras Manusia dengan satu gerakan, membuat Ras Manusia tidak berdaya untuk melawan. Tapi sekarang, Lan Feng menggunakan metode yang sama, mengalahkan Ras Iblis dengan satu gerakan. Siapa bilang generasi muda umat manusia tidak bisa mengalahkan monster? Tian Ran mengalahkan beruang hitam, dan Lan Feng mengalahkan Iblis Burung dalam satu gerakan. Apa latar belakang Lan Feng ini? Entahlah, aku belum pernah mendengar tentang dia. Terserahlah, asal dia menang. Penonton tiba-tiba bersorak. Manusia telah dikalahkan sepenuhnya dalam dua pertandingan pertama. Sudah waktunya untuk memberitahu para monster bahwa manusia bukanlah orang yang mudah menyerah, dan bahwa ada alasan mengapa manusia menguasai dunia. Apakah itu Tian Ran atau Muyu, gerakan mereka berdua bersih dan efisien. Tian Ran menghabiskan lebih banyak waktu daripada Muyu, dan monster-monster itu dikalahkan dalam waktu kurang dari tiga napas. Ini merupakan tamparan keras bagi wajah para monster. Wajah Raja Iblis Keraputi Pucatpasi. Dialah yang pertama kali melanggar aturan, dan membiarkan rakyatnya bertarung berulang kali. Kali ini, Muyu ingin terus menantangnya, tapi dia tidak berkata apa-apa. Hatinya dipenuhi amarah, dan dia berharap bisa menangkap bocah ini dan melumpuhkannya. Monster sekali lagi mengirimkan Iblis Ular. Melawan Iblis Ular, metode Muyu bahkan lebih cepat. Banyak manusia yang tidak mengenal monster, tapi bagaimana mungkin Muyu tidak mengenal mereka. Pada akhirnya, monster berevolusi dari monster. Ketika Muyu berada di lapisan surgawi kedua, bagaimana mungkin dia tidak menghadapinya. Peng! Tubuh besar Iblis Ular itu jatuh lagi. Muyu seperti dewa, memberikan harapan kepada semua kultifator. Mengalahkan monster, bagi Muyu, tidak layak untuk disebutkan. Para monster masih memiliki satu penggarap Naschen Sol yang tersisa, bukan. Muyu masih dengan dingin menatap Raja Iblis Keraputi. Ketika dia berada di lapisan surgawi kedua, dia bisa saja membunuhnya dengan satu telapak tangan, tetapi karena hubungannya dengan Kiaosue, dia melepaskannya. Dia tidak menyangka Raja Iblis akan menimbulkan masalah seperti itu setelah memulihkan kekuatannya. Senyuman yang sudah lama hilang akhirnya muncul di wajah Chang Wansi. Muyu telah mengalahkan monster dua kali berturut-turut, dan dia telah memenangkan tiga dari empat pertempuran melawan manusia penggarap Naschen Sol. Ini bisa dianggap telah menyelamatkan mukanya. Selama penggarap Naschen Sol memenangkan pertempuran terakhir, itu akan menjadi tamparan keras bagi wajah monster. Sedangkan untuk tahap keluar tubuh, Muyu seharusnya bisa menunda sampai yang lain tiba. Memikirkan hal ini, Chang Wansi berencana memanggil Muyu dan memberitahunya untuk tidak memenangkan pertempuran terakhir dengan mudah. Tunggu, di pertarungan berikutnya, kami para monster ingin melakukan pertarungan tahap keluar tubuh. Raja Iblis Keraputi tahu bahwa situasi saat ini tidak optimis. Bala bantuan tahap keluar tubuh dari sisi manusia belum tiba. Sekarang adalah waktu terbaik untuk memenangkan pertarungan tahap keluar tubuh. Diperkirakan mereka tidak akan mampu memenangkan pertempuran terakhir para penggarap Naschen Sol. Chang Wansi tidak menyangka Raja Iblis Keraputi akan mengajukan permintaan seperti itu. Aturan yang baru saja mereka sepakati tidak menentukan urutan kemunculannya, yang memungkinkan Keraputi memanfaatkan celah ini. Monster King yang pengkhianat dan licik ini layak menjadi monster tua yang telah hidup ribuan tahun. Muyu juga sedikit marah. Jika Ras Monster mengirim seorang kultifator tahap keluar tubuh lapisan surgawi ke-9 untuk menantangnya, dia tidak akan mampu menahannya. Tapi sekarang bala bantuan belum tiba, manusia tahap keluar tubuh yang hadir bukanlah tandingan lawan. Apa yang harus dia lakukan? Awalnya, Muyu berencana untuk menghadapi Ras Monster dalam pertempuran terakhir untuk mengulur waktu, tetapi Raja Iblis Keraputi tidak memberinya kesempatan sama sekali. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Cepat atau lambat? Kalian monster harus bersaing. Apakah kalian monster begitu lambat? Muyu mengarahkan pedang di tangan kanannya ke Raja Iblis Keraputi. Tiba-tiba, Aura Muling dan Suiling keluar dari pedang. Suiling tampak sangat senang melihat Kiao Sui. Aura Suiling melintas dan menghilang, tapi tidak luput dari persepsi Kiao Sui. Kiao Sui tidak akan salah mengira benda suci Yumon seperti Suiling. Dia sudah lama berada dengan aura familiar itu, jadi bagaimana dia bisa salah mengira. Namun, Suiling jelas ada di tubuh Muyu, jadi mengapa orang ini memiliki aura Suiling? Apakah ini tanda cinta? Kiao Sui teringat adegan ketika dia menyerahkan Suiling kepada Muyu dan adegan Muyu menggodanya. Tentu saja, itu bukanlah tanda cinta, itu hanya sebuah tanda. Tidak mungkin Kiao Sui melakukan kesalahan. Aura roh air berdenyut berirama di sekitar tubuh Muyu. Begitu serasi, bagaikan ombak sungai yang tak berujung. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali aura ini? Tapi kenapa pemuda di depannya ini memiliki aura Suiling? Apakah dia Muyu? Tapi Muyu tidak terlihat seperti ini, jadi siapa dia? Aku akan melawanmu. Kiao Sui menatap Muyu dan mengambil langkah maju. Dia ingin mencari tahu mengapa aura Suiling muncul pada pemuda ini dan apa yang terjadi pada Muyu yang asli. Kiao Sui, jangan membuat masalah. Keraputi tidak tahu mengapa Kiao Sui tiba-tiba ingin bersaing dengan Muyu. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah memenangkan sebanyak mungkin kemenangan untuk monster Aceh, jadi dia tidak bisa membiarkan Kiao Sui mengganggu rencananya. 279. Kenapa kamu tiba-tiba memutuskan untuk bersaing denganku lagi? Muyu memandang Kiao Sui dengan tenang. Dia tidak ingin bersaing dengan Kiao Sui, dia juga tidak ingin menyakitinya. Kiao Sui sama dengannya, memiliki kemampuan lima elemen yu meng. Dia selalu ingin mencari kesempatan untuk menjelaskan hal ini kepada Kiao Sui sendirian, tetapi dia tidak pernah punya waktu. Sekarang Kiao Sui berdiri di depannya, dapat dikatakan bahwa ini adalah kesempatan yang sangat baik, tetapi dengan begitu banyak kultifator di sekitarnya, dia tidak sanggup mengatakannya. Mengapa aura roh air ada padamu? Kiao Sui mengatupkan giginya, jantungnya sedikit bergetar. Dia ingin tahu yang sebenarnya. Dia jelas memberikan roh air kepada Muyu, tetapi roh itu muncul di tubuh orang ini. Apakah orang di depannya ini benar-benar Muyu? Muyu menghela nafas dalam hatinya. Sama seperti Muling yang sekarang terhubung dengannya, roh air juga terhubung dengan Kiao Sui. Pada saat ini, roh air sedang mengelilingi pedang Muling, bersembunyi di balik bayang-bayang. Ketika menunjuk ke Raja Monster Keraputi, Kiao Sui berada tepat di sebelahnya, dan roh air benar-benar bergerak. Saat ini, Kiao Sui curiga bahwa dia adalah Muyu, jadi apa yang harus dia lakukan? Haruskah dia mengakuinya saja? Mengakui hal itu mustahil, dan kemungkinan besar dia tidak akan bisa keluar kultifator untuk melepaskannya. Jika kamu mengalahkanku, aku akan memberitahumu mengapa roh air menyerangku. Muling dari Muyu menunjuk ke arah Kiao Sui. Sekarang dia mewakili umat manusia, dia hanya bisa bertarung serius dengan Kiao Sui. Namun, Muyu tidak menyangka bahwa roh air akan tiba-tiba keluar dari pedang bayangan, seolah-olah telah kembali kepelukan tuannya, dengan gembira berputar di sekitar Kiao Sui, terlihat sangat bersemangat. Muyu tercengang. Roh air itu seperti kayu busuknya, yang akan menimbulkan masalah jika diprovokasi sedikitpun. Hal ini membuat lebih sulit untuk menjelaskannya kepada Kiao Sui. Mengapa kamu memiliki roh airku? Kemana perginya orang itu? Kiao Sui bisa merasakan kegembiraan yang terpancar dari Suiling, tapi dia tidak bisa membuat dirinya merasa bahagia. Mungkinkah orang di depannya ini telah membunuh Muyu dan mengambil Suiling? Roh air Kiao Sui telah menyebar, dan langit dipenuhi kabut. Hatinya kacau? Apakah pemuda ini benar-benar Muyu? Kalau iya, kenapa dia terlihat seperti ini? Jika bukan itu masalahnya, mengapa dia memiliki roh air? Apakah sesuatu terjadi pada Muyu? Siapa kamu? Kiao Sui dengan dingin berteriak ketika kabut di langit langsung berubah menjadi es dan bergegas menuju Muyu. Mengapa kamu menggunakan teknik manipulasi air? Muyu kaget. Tubuhnya melayang dan langsung meninggalkan pengepungan es. Cahaya pedangnya bersinar dan menghancurkan es yang tak terhitung jumlahnya, tapi dia tidak melakukan serangan balik. Ketika dia melihat Kiao Sui menggunakan teknik manipulasi air tanpa mempedulikan konsekuensinya, dia tahu bahwa masalah ini rumit. Kiao Sui yang menggunakan teknik manipulasi air di depan begitu banyak orang yang berkultivasi sendiri pasti akan menimbulkan keributan besar. Muyu teringat gurunya pernah memberitahunya bahwa ada lima orang yang memiliki kemampuan Yumon. Namun karena ras manusia sangat membenci Yumon, mustahil bagi ras manusia untuk mempercayai kelima orang ini, sehingga mereka harus menyembunyikan kemampuannya dengan baik. Namun ketika Kiao Sui melihatnya hari ini, dia agak gelisah dan segera menggunakan kemampuan roh air. Benar saja, teknik manipulasi air Kiao Sui telah menarik perhatian banyak orang yang berkultivasi sendiri. Sui Yumong, ras iblismu sebenarnya berkolusi dengan Yumong. Ketika Chang Wan Zi melihat teknik Kiao Sui, dia langsung menjadi marah dan bertanya dengan dingin. Raja Iblis Kera Putih tertawa. Apa? Kamu bahkan tidak bisa membedakan antara manusia dan Yumong. Apakah Sui Yumong terlihat seperti ini? Apakah Anda lupa bahwa fraksi arai dan fraksi jimat ras manusia Anda dapat menggunakan semua jenis teknik lima elemen? Apakah orang-orang dari fraksi arai dan fraksi jimat juga Yumon? Teknik fraksi arai dan fraksi jimat hanyalah simulasi teknik lima elemen menggunakan kekuatan spiritual. Teknik manipulasi airmu nyata. Ketika Chang Wan Zi melihat langit penuh es di sekitar Kiao Sui, dia tidak mampu menahan amarahnya. Ada dua fraksi di benua ketiga yang berspesialisasi dalam fraksi arai dan fraksi talismen. Teknik mereka memang bisa mensimulasikan api, es, dan sejenisnya, tetapi teknik itu hanya diciptakan dengan kekuatan spiritual yang berbeda dari yang bisa dikendalikan oleh air Kiao Sui. Chang Wan Zi secara alami melihat bahwa Kiao Sui adalah manusia, tetapi dia tidak berpikir bahwa Kiao Sui berasal dari fraksi jimat atau fraksi arai. Pantas saja kalian ras manusia tidak bisa sepenuhnya melenyapkan Yumon. Begitu Yumon menimbulkan masalah, kalian akan menderita kerugian besar. Jika anda ras manusia memiliki seseorang yang bisa mengendalikan teknik lima elemen, anda tidak perlu membunuh bangsa anda sendiri saat melawan Yumeng, bukan? Kera Putih mengejek. Setelah ras manusia menghadapi invasi Yumeng, metode mereka sangat menentukan. Sama seperti ketika Mu Yu menghadapi amukan Huo Yumeng di kota Mistbriat, untuk melenyapkan Huo Yumeng, mereka bahkan tidak menyayangkan ras manusia biasa yang tidak bisa melarikan diri dari api tepat waktu. Mungkinkah dia salah satu dari lima orang legendaris? Chang Wan Zi tersentak dalam hati. Sejak beberapa waktu lalu, beredar rumor di tiga benua, bahwa akan ada lima manusia yang memiliki kekuatan klan iblis Yumeng, dan kelima orang tersebut akan mempengaruhi perang antara klan iblis Yumeng dan manusia. Di sisi manapun mereka berdiri, pihak itu akan mendapatkan keuntungan besar. Chang Wan Zi, seperti kebanyakan orang, tidak mempercayai kelima orang ini. Jika rumor itu benar, kelima orang ini seharusnya sudah dimusnahkan sebelum mereka dewasa. Penggarap tidak akan mempertaruhkan faktor kemenangan dalam pertempuran melawan Yumeng pada lima orang berbahaya ini. Kelima orang ini mungkin membantu kemenangan ras manusia, tapi mereka juga mungkin membantu kemenangan ras Yao. Keberadaan mereka mempunyai dua sisi. Ras manusia tidak akan membiarkan faktor ketidakpastian menentukan hasil pertempuran. Selama lima orang ini terbunuh, baik ras manusia maupun Yumeng tidak perlu khawatir mereka akan ikut campur. Ras manusia semakin yakin bahwa mereka bisa mengalahkan Yumeng dengan keunggulan ras mereka. Tatapan Chang Wan Zi menjadi sangat tajam. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Kenapa kamu tidak melawan? Kiao Sui bertanya. Langit yang penuh es berubah menjadi naga es. Naga es yang agung menyebabkan suhu di sekitarnya turun beberapa derajat. Semua orang merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Jangan gunakan kemampuan air Yumeng. Muyu menghindar ke kiri. Dia mengetukkan ujung kakinya ke kepala naga itu dan dengan cepat mendekati Kiao Sui. Ketika dia tiba di belakang Kiao Sui, dia berbisik di telinganya, tetapi saya masih harus berterima kasih kepada roh air Anda. Itu benar-benar memberi saya banyak keberuntungan. Tubuh Kiao Sui bergetar. Dia menoleh untuk melihat Muyu. Meski penampilannya berubah, sepasang mata nakal itu tidak akan pernah berubah. Muyu, yang selalu tersenyum nakal, tampak begitu nyata di matanya. Suara itu, ekspresi itu, nada menggoda itu, itu hanyalah perubahan wajah, tapi satu hal yang tetap tidak berubah adalah orang yang sama. Kiao Sui menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar ingin percaya bahwa ini adalah Muyu. Namun, Muyu masih berada di lapisan surga kedua. Ini bukan Muyu. Tidak ada kabar dari ras manusia bahwa Muyu telah melarikan diri dari lapisan surga kedua. Bagaimana dia bisa keluar tanpa susunan teleportasi? Bagaimana kamu mengetahui semua ini? Kiao Sui mengepalkan tangannya. Kabut di langit mengembun menjadi pedang es. Dia menariknya keluar dan mengayunkannya ke arah Muyu. Dia mengabaikan tangisan para penggarap lainnya. Dia hanya ingin mengklarifikasi semuanya. Muli dari Muyu menghadapi serangan itu. Kedua pedang itu saling terkait dan menghasilkan suara benturan yang keras. Kiao Sui dan Muyu saling berhadapan. Waktu seakan membeku pada saat itu. Keduanya tidak bergerak. Dalam mimpiku, kamu bilang kamu menyukaiku. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Pikiran Kiao Sui dipenuhi dengan lelucon Muyu yang setengah benar dan setengah salah. Mengapa pria di depannya memberinya perasaan yang begitu familiar? Siapa dia? Aku selalu ingin memberitahumu bahwa kita berdua sebenarnya sama. Muyu berkata dengan tenang. Kata-katanya sangat sederhana sehingga Kiao Sui tidak dapat memahaminya. Kiao Sui memandang Muyu dengan tenang. Penglihatannya kabur sejenak. Saat itu, dia sepertinya telah melihat wajah Muyu. Namun, saat dia memfokuskan matanya, pria di depannya masih berupa wajah asing. Kiao Sui mengayunkan pedang esnya. Keduanya mundur dan menstabilkan diri di kejauhan. Mereka melayang di udara. Dunia es. Kiao Sui merentangkan tangannya. Pedang es kembali menjadi kabut. Pada saat yang sama, suara meneru datang dari desa delapan rumput. Air sumur di desa delapan rumput tersapu seperti air terjun perak. Air terjun perak besar menyapu. Semua orang melihat pemandangan ini dengan ngeri. Jika tirai air ini jatuh pasti akan menimbulkan dampak yang sangat besar. Mungkin, desa delapan rumput tidak akan ada lagi. Namun air terjun perak tersebut hanya membentuk tirai air yang menutupi langit. Itu melilit Muyu dan Kiao Sui. Sebuah bola air besar muncul di udara. Seiring dengan suara berderit, bola air itu perlahan membeku. Dinding estebal menyelimuti mereka berdua. Semua orang hanya bisa melihat sosok buram. Mereka tidak tahu siapa itu siapa. Apakah ini kekuatan Yumon? Banyak petani menelan seteguk air liur. Tidak semua orang melihat kekuatan Yumon yang sebenarnya. Sejak Swatsado dan Daswin menjebak Yumon di Pegunungan Moyun beberapa tahun yang lalu, bayangan Yumon telah menghilang dari tiga benua. Meski baru-baru ini diketahui bahwa Yumon telah melarikan diri dari Pegunungan Moyun, namun tidak semua orang pernah melihat Yumon dengan mata kepala sendiri. Kekuatan Yumon sangat mengerikan. Di hadapan kekuatan agung dari lima elemen, sangat sulit bagi manusia untuk menolak kekuatan alam yang paling mendasar dan paling murni di dunia. Chang Wan Zi tiba-tiba mengulurkan tangan untuk mengambil bola es itu. Dia ingin membunuh Kiao Sui. Dia tidak bisa membiarkan kejadian tak terduga seperti Kiao Sui terjadi di dunia ini. Namun, Raja Iblis Kera Putih lebih cepat. Dalam sekejap, dia melambaikan tangannya dan memaksa Chang Wan Zi mundur. Aura yang mendominasi tercurah tanpa syarat, menekan semua pembudidaya yang hadir. Aura mengerikan Raja Iblis Kera Putih membumbung tinggi ke langit. Hanya dengan berdiri di sana, dia tampak seperti dunianya sendiri. Dia liar dan sulit diatur. Tidak ada yang berani mendekatinya karena takut terkoyak. Ini pertarungan antar generasi muda. Kenapa kamu, orang tua, ikut campur begitu saja? Sebaiknya kamu menonton pertunjukannya dari pinggir lapangan. Kalau tidak, aku akan merobek tulang-tulang lamamu. Raja Iblis Kera Putih memandang Chang Wan Zi dengan mengejek. Suaranya seperti guntur yang menggelegar, menggetarkan pikiran semua orang. Baru sekarang para pembudidaya ini mengerti mengapa Raja Iblis Kera Putih bisa keluar dari sekolah Pil Kauldron dengan begitu tenang. Dengan aura yang begitu menakutkan, bahkan mungkin Chang Wan Zi dan dua senior lainnya bukanlah tandingan Raja Iblis Kera Putih. Raja Iblis Kera Putih bahkan tidak repot-repot menunjukkan budidayanya sebelumnya. Dia sudah cukup pemarah ketika dia hanya membunuh orang-orang dari gerbang neraka dan gerbang kehidupan dan kematian di sekolah Pil Kauldron. Chang Wan Zi mundur selangkah dan tiba-tiba menghentikan dirinya. Raja Iblis Kera Putih telah menunjukkan belas kasihan dalam serangan itu. Chang Wan Zi tahu bahwa dia telah meremehkan Raja Iblis Kera Putih, tapi dia tidak bisa mundur ketika menyangkut Kiao Sui. Chang Wan Zi dengan marah menegur, Raja Iblis Kera Putih, kamu boleh saja sombong dan lalim, tapi kamu harus bersikap masuk akal. Kemampuannya bukan lagi sesuatu yang bisa dikuasai manusia. Dia bukan manusia biasa, tapi Sui Yumeng. Aku tidak tahu bagaimana dia berubah menjadi manusia, tapi kalian para iblis selalu berada di pihak kami dalam hal Sui Yumeng. Beraninya kamu mentolerir Sui Yumeng kali ini. Kamu terlalu berani. Kamu paling tahu apakah dia manusia atau bukan. Kemampuannya lebih kuat daripada Sui Yumeng. Jika Sui Yumeng datang menyerang, dia bisa melawan Sui Yumeng lebih dari ribuan manusia. Kalian manusia terlalu sombong untuk menoleransi dia, tapi kami para iblis bisa menoleransi dia. Raja Iblis Kera Putih tidak mundur. Kiao Sui menyelamatkannya dari surga lapisan kedua, jadi dia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Sebaliknya, jika dia membuat kekacauan di dunia manusia, bencana yang dia timbulkan akan lebih besar dari Sui Yumeng, bukan? Chang Wan Zi sangat marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi tirani Raja Iblis Kera Putih. Faktanya, kekhawatirannya bukannya tidak beralasan. Dia tidak tahu mengapa ada kombinasi manusia dan yumon di dunia, tetapi jika suatu hari Kiao Sui tidak bisa mengendalikan dirinya dan berdiri di sisi berlawanan dari umat manusia, dia akan menjadi bencana. Karena Kiao Sui akrab dengan semua budaya dan landasan budidaya umat manusia, dia tahu bagaimana menghadapinya. Raja Iblis Kera Putih dengan nada menghina berkata, meskipun kami Iblis membencimu manusia, kebencian kami terhadap Sui Yumeng tidak kalah dengan kebencianmu. Jika dia membantu Sui Yumeng membuat kekacauan, menurutmu apakah kamu berhak menghukumnya? Kami secara alami punya rencana sendiri. Anda hanya perlu mengurus hal-hal yang ada terlebih dahulu. Tidak ada seorang kultifator yang dapat menyela percakapan antara dua pembangkit tenaga listrik puncak di luar, jadi mereka hanya bisa menonton dengan bingung. Kiao Sui dan Muyu juga tidak mendengar apapun. Bola es itu sangat bagus dalam mengisolasi suara dari dunia luar. Kiao Sui telah menjebak dirinya dan Muyu, sehingga bahkan seseorang seperti keraputi tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Kiao Sui, kita bertemu lagi. Muyu telah melepaskan penyamarannya dan muncul di depan Kiao Sui dengan wajah aslinya. Dia tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melihat apapun di dalam bola es itu, jadi dia tidak perlu khawatir. Kiao Sui menatap Muyu, hatinya melonjak karena emosi. Orang yang sudah lama dia rindukan tiba-tiba muncul di hadapannya. Rasanya seperti mimpi. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan suara gemetar, ini benar-benar kamu. Ya, ini aku. Muyu menggaruk bagian belakang kepalanya dan tersenyum malu. Hati Kiao Sui melonjak. Dia tidak bisa mengucapkan banyak baris yang telah dia latih. Ia hanya menatap kosong ke arah pemuda yang ia rindukan siang dan malam. Dia ingin memberitahunya bahwa dia tidak menyukainya. Dia ingin memberitahu Muyu bahwa dia hanya merindukannya karena dia membantu ras iblis. Dia ingin memberitahu Muyu bahwa dia tidak mengkhawatirkannya. 280. Apa kamu baik-baik saja. Itu benar. Ribuan kata diringkas menjadi satu kalimat. Itu adalah kalimat sederhana, namun mengandung banyak emosi yang rumit. Kiao Sui membayangkan dirinya bertemu Muyu lagi. Dia ingin bersikap menyendiri dan menolak pria yang menggodanya ini. Dia adalah putri dari ras iblis. Dia merasa jijik untuk merendahkan dirinya di depan manusia. Namun, ketika Muyu benar-benar berdiri di depannya, dia seperti gadis tersesat. Matanya dipenuhi air mata. Dia tidak pernah mengerti mengapa Muyu ingin menyelamatkannya. Ketika Muyu mengucapkan kata-kata itu, hatinya sepertinya telah dicuri. Mengapa orang di depannya ini mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dijelaskan saat itu? Muyu tidak tahu tentang perasaan Kiao Sui. Dia tidak memiliki perasaan yang rumit padanya. Satu-satunya orang yang sangat dia sukai adalah Tian Ran. Dia tidak menyangka perkataannya akan membuat gadis lain mengkhawatirkannya selama setahun. Apa yang salah? Eh, kenapa kamu menangis? Muyu memandang Kiao Sui dengan bingung. Dia paling takut pada seorang gadis yang menangis di depannya. Itu memberinya perasaan bahwa dia telah melakukan sesuatu yang salah. Jadi ketika Kiao Sui menangis, dia merasa sedikit tidak nyaman. Dia lebih memilih melawan 10 binatang iblis tingkat 4 daripada menghadapi gadis yang menangis. Dia tidak tahu betapa khawatirnya Kiao Sui terhadapnya. Dia bahkan pergi memohon kepada Patriar Keras Iblis agar membuka kembali susunan teleportasi. Namun, Muyu membantu Kiao Sui karena dia bisa mengendalikan air. Itu sama dengan kemampuannya mengendalikan kayu. Dia tidak ingin Kiao Sui ditangkap oleh orang-orang dari gerbang neraka. Namun, Kiao Sui tidak mengetahui hal itu. Dia menyukaimu. Apakah kamu juga menyukainya? Kiao Sui bertanya dengan suara gemetar. Siapa? Apakah kamu berbicara tentang Tian Ran? Muyu memikirkan senyum polos Tian Ran dan hatinya melembut. Ketika Tian Ran mengatakan bahwa dia menyukainya di depan banyak orang, dia tahu bahwa dia ditakdirkan untuk melindungi gadis konyol itu selama sisa hidupnya. Muyu mengangguk. Dia tidak berpikir bahwa mengakuinya di depan Kiao Sui adalah masalah besar. Bagaimanapun, Kiao Sui dan Tian Ran tidak berinteraksi apapun, dan dia tidak memiliki hubungan apapun dengan Kiao Sui. Yah, aku juga menyukai Tian Ran. Dia gadis yang sangat baik, dan aku tidak ingin mengecewakannya. Muyu tersenyum. Ketika Tian Ran mengatakan bahwa dia menyukainya, dia merasa langit belum pernah sebiru ini sebelumnya. Namun, Muyu tidak tahu kalau dia secara tidak sengaja telah menghancurkan hati gadis lain. Tubuh Kiao Sui gemetar saat hatinya terasa kosong. Jadi, orang yang disukainya adalah Tian Ran. Itu benar. Dia adalah anggota klan Yao, dan dia berdiri di sisi manusia. Mengapa dia menyukainya? Dia tidak pernah mengatakan bahwa dia menyukainya. Bukan. Tapi kenapa anggukan pria itu terasa menghancurkan hatinya? Mengapa hatinya begitu sakit? Seolah-olah dia telah kehabisan seluruh kekuatannya, Kiao Sui mengerucutkan bibirnya, lalu mengapa kamu membantuku di surga lapisan kedua? Muyu tersenyum. Senyumannya sangat cerah dan membuat orang merasa hangat, karena kamu bisa mengendalikan air, dan saya bisa mengendalikan kayu. Tuanku berkata bahwa ada lima orang di dunia ini yang bisa mengendalikan kekuatan Yumeng. Kami berlima harus saling membantu, dan saya selalu ingin memberitahu Anda tentang hal ini. Sebuah benih di tangan Muyu bertunas, dan dalam sekejap mata, benih itu tumbuh menjadi bunga merah. Itu sangat cerah dan harum, tapi di mata Kiao Sui, itu sangat mempesona. Jadi, dia membantuku karena ini. Kiao Sui tiba-tiba merasa itu sangat lucu. Dia memandangi bunga itu dengan bingung. Dia tidak peduli siapa yang bisa mengendalikan apa, dan dia tidak peduli mengapa Muyu bisa mengendalikan kayu sementara dia bisa mengendalikan air. Dia hanya tahu bahwa dia terlalu banyak berpikir. Dia hanya membantunya karena kemampuannya. Dia seharusnya memikirkan hal ini sebelumnya. Kamu tidak pernah menyukaiku, kan? Kiao Sui menggigit bibirnya saat dia mengingat apa yang dikatakan Muyu padanya. Kamu menyukaiku dalam mimpimu. Bahkan dalam mimpiku, dia bertanya dengan linglung. Di dalam mimpiku, hati Muyu bergetar. Dalam mimpi yang diciptakan pantom untuknya, Kiao Sui menanyakan pertanyaan ini kepadanya. Pada saat itu, Muyu selalu berpikir bahwa itu hanya mimpi. Jadi ketika dia meninggalkan mimpinya dan bertemu Kiao Sui lagi, dia dengan santai menggodanya dengan pertanyaan ini. Tapi hari ini, Kiao Sui yang mengungkitnya sendiri. Dia sudah melihat petunjuknya. Kiao Sui sebenarnya menyukainya. Tapi kenapa? Dia tidak banyak berinteraksi dengannya. Mengapa dia menyukainya? Muyu memikirkan mimpi yang diberikan pantom padanya. Dalam mimpinya, Kiao Sui menyukainya, tapi dia menyukai Tian Ran. Siapa sangka semua ini menjadi kenyataan? Bukankah itu hanya mimpi? Tapi Kiao Sui menyukainya baik dalam mimpi maupun kenyataan. Muyu tidak berani menatap mata Kiao Sui lagi. Dia tidak tahu kalau keadaan akan menjadi seperti ini. Ketika Kiao Sui mengatakan bahwa dia menyukainya, Muyu merasa sedikit bingung. Ini bukan jenis kegembiraan yang dia rasakan ketika dia mendengar Tian Ran mengatakan bahwa dia menyukai Muyu, tetapi sebuah kebingungan yang tulus. Dia menyukai Tian Ran, tapi dia tidak memiliki perasaan seperti itu terhadap Kiao Sui. Dia hanya ingin membantunya. Saat ini, dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia takut dia akan mengatakan sesuatu yang salah dan menyakiti Kiao Sui lagi. Itu seperti bagaimana Miao Yuyan memilih antara pohon mati dan Feng Hao Shen, menyebabkan pohon mati mengalami depresi selama bertahun-tahun. Kiao Sui, dengarkan penjelasanku. Muyu berkata dengan panik. Dia merasa harus membiarkan Kiao Sui memahami perasaannya. Baiklah, apa yang ingin kamu jelaskan? Kiao Sui memandang Muyu. Dia tidak tahu kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu tenang. Mungkin, ini sama sekali bukan dia. Dia hanya tertipu oleh kata-kata Muyu. Dia bahkan tidak peduli bagaimana Muyu keluar dari surga lapisan kedua. Hati Muyu tenggelam. Itu benar. Apa yang ingin dia jelaskan? Apa yang harus dia jelaskan? Bisakah dia memberitahu Kiao Sui bahwa semuanya salah paham? Tapi Kiao Sui sudah menyadarinya. Kenapa dia harus melakukan itu? Saya minta maaf. Muyu mengeluarkan tiga kata ini setelah sekian lama. Dia telah mengalami begitu banyak bahaya dan begitu banyak orang yang mengajarinya cara menghadapi musuh. Namun, tidak ada yang mengajarinya cara memperlakukan perasaan. Dia seperti pepaya saat mengucapkan kata-kata yang paling tidak berdaya. Kamu juga membuatku merasa nyaman. Sekarang aku tahu kamu baik-baik saja, aku tidak perlu khawatir lagi. Mulai sekarang, kami tidak ada hubungannya satu sama lain. Anda dari ras manusia, dan saya dari ras iblis. Pemenang di antara kami belum diputuskan. Kamu harus berhati-hati. Air mata di sudut mata kiaosue telah berubah menjadi pecahan es dan jatuh. Semua emosi berlebih telah disingkirkan. Dia tanpa ekspresi menatap Muyu dengan tatapan yang rumit. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini, tapi dia tiba-tiba menyerang Muyu. Mungkin karena dia marah pada tipu daya Muyu, atau mungkin karena dia cemburu pada Tianran, tapi dia menyerang Muyu tanpa ampun. Pedang sedingin es terbentuk di tangannya. Itu berkedip dengan cahaya dingin yang menakutkan saat menembus ke arah Muyu. Pedang kiaosue menembus dada Muyu tanpa halangan apapun. Muyu bahkan tidak perlu menggerakkan tangannya sebelum dia ditusuk. Darah yang mengalir keluar langsung membeku. Mengapa? Kiaosue tercengang. Kenapa dia tidak menghindar? Kenapa dia harus menerima pedang ini? Kenapa hatinya begitu sakit padahal pedang itu jelas-jelas telah menusuk tubuhnya? Muyu menunduk dan menatap pedang es itu. Itu telah menusuk hatinya. Sekalipun dia memiliki kekuatan hidup yang tak terbatas, dia tidak dapat bertahan hidup di sini karena tidak ada tanaman di sini. Tidak ada tanaman yang bisa memberinya kekuatan hidup. Dia ingin memanfaatkan tanaman itu, tetapi kekuatan hidup tanaman itu berasal darinya. Bagaimana dia bisa menggunakannya untuk menyembuhkan dirinya sendiri? Aku tidak tahu apakah aku harus menghindar atau tidak, jadi aku tidak menghindar. Kupikir karena kita adalah orang yang sama, kamu tidak akan membunuhku. Muyu mengerutkan kening. Dia berpikir bahwa kiaosue akan berhenti pada saat kritis, tetapi dia tidak melakukannya. Dia diliputi oleh beberapa emosi dan tidak punya waktu untuk berhenti. Pedang es kiaosue telah menghilang. Dia menatap Muyu dengan bingung. Dia ingin melakukan sesuatu, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah dia menyelamatkannya? Jika dia meninggal, apa yang akan terjadi pada hatinya? Dia telah menantikannya begitu lama, tetapi ketika dia akhirnya melihatnya, dia menusukkan pedangnya ke dadanya. Dia langsung menyesalinya. Pedang itu telah melukainya, tapi juga melukainya. Muyu melihat luka di dadanya. Itu hanya luka pedang di mana darahnya membeku, tapi pedang dingin kita telah menyerang tubuhnya. Wajahnya menjadi sangat pucat, dan keringat dingin yang keluar sudah membeku menjadi pecahan es. Kekuatan hidupnya perlahan-lahan menghilang. Apakah dia akan mati? Lalu bagaimana dengan Tian Ran? Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengaku pada Tian Ran. Bagaimana dengan tuannya? Dia masih di penjara. Tidak, dia belum bisa mati. Dia harus terus hidup. Tapi bagaimana dia bisa bersentuhan dengan tanaman di dunia luar? Tanpa tanaman, dia akan mati. Dia harus menerobos bola es ini. Tanaman? Aku butuh tanaman. Muyu mengatupkan giginya. Dia harus terus hidup. Muyu, apa yang kamu lakukan? Suai kecil mengeluarkan kepalanya dari dada Muyu. Pedang itu telah menembus ekornya dan hampir menusuknya. Saat dia keluar, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Lingkungan sekitar tertutup es dan salju, menyebabkan suhu tubuh Muyu turun. Pedang itu masuk ke dalam hatinya. Ya Tuhan, ini tidak bagus. Suai kecil melihat cedera Muyu dan segera terbang keluar. Dia memelototi Kiao Sui, dan kemudian ekornya yang berbulu mulai bergetar. Energi spiritual di tubuhnya mulai berkumpul menuju ekornya, dan kemudian perlahan bergabung ke dalam luka Muyu. Hei, kalian berdua sendirian di kamar. Tidak bisakah kalian santai saja? Suai kecil cemberut. Dia mengutup dan berteriak, pedang patah, keluar dan selamatkan aku. Pedang muling sepertinya telah mendengar panggilan Little Suai, atau mungkin terasa ada yang tidak beres dengan tubuh Muyu, dan tiba-tiba muncul. Lampu hijau lembut menyelimuti tubuh Muyu, dan aliran vitalitas mengalir ke tubuh Muyu. Suai kecil mengeluarkan pil level 6 dari lengan langit dan bumi Muyu. Pil ini diperas dari orang tua itu. Jika Muyu ingin hidup, dia harus menerobos ke tahap keluar tubuh. Saat dia menerobos, dia harus menggunakan vitalitas yang tak terbatas untuk menyembuhkan lukanya. Pil ini akhirnya berhasil. Kiao Suai memandang Muyu. Rasa bersalah, penyesalan, dan menyalahkan diri sendiri membanjiri hatinya. Dia ingin membantu, tapi dia tahu dia tidak bisa. Dia hanya bisa berdiri di samping dan menatap kosong ke arah Muyu. Dia menatap orang yang dia rindukan selama setahun. Jika dia mati, maka dia tidak akan hidup lagi.